Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 7. Bab 25. Serangan demikian cepat yang dilakukan perempuan berbaju putih itu, dapat dihilangkan dengan mudah oleh Siang Kuan Kie, agaknya juga merasa di luar dugaan, dengan se-konyong mundur tiga langkah, matanya mengawasi Siang Kuan Kie dengan tidak berkedip. Parasnya yang cantik, perlahan berubah pucat. Siang Kuan Kie merasakan firasat tidak baik tiba ia merasakan bahwa gadis itu sedang berusaha hendak melaksanakan ilmunya, mungkin semacam ilmu yang sangat berbisa. Perasaan itu menimbulkan hawa yang sangat serius. Gadis itu agaknya sudah berpikir hendak melakukan suatu rencana jahat terhadap dirinya. Sambil mempersiapkan kekuatannya untuk menghadapi segala kemungkinan ia berkata, aku dengan Nona tidak ada permusuhan apa-apa, perbuatan tadi hanya untuk menguji kepandayan masing, apabila Nona ingin melakukan pembunuhan dan menggunakan ilmu hitam untuk mendapat kemenangan, jangan sesalkan kalau aku bertindak kejam. Gadis itu hanya tersenyum, tidak menjawab. Tetapi senyumnya yang ditunjukkan pada saat itu, jauh berlainan dengan senyum yang sewajarnya, kalau tadi senyumnya itu nampak sangat menggiurkan, tetapi pada itu karena parasnya pucat pasi, hingga senyumnya itu nampak menyeramkan. Pan Cheng Liang yang berdiri di samping agaknya sudah merasakan gelagat tidak beres, ia tahu apabila adiknya itu menyerang Siang Kuan Kiai sehingga terluka, pasti akan menimbulkan permusuhan dengan golongan pengemis. Maka ia segera bertindak dan berdiri di hadapan Siang Kuan Kiai seraya berkata, adik jangan bertindak dulu, dengar dulu kataku. Gadis berbaju putih itu memandang Pan Cheng Liang dengan matu sayu, agaknya seperti orang yang belum kenal, terhadap perkataannya seperti tidak masuk telinga. Siang Kuan Kiai berkata kepada Pan Cheng Liang dengan suara rendah, saudara Pan Lekas mundur, adikmu sudah siap bagaikan anak panah yang sudah akan terlepas dari busurnya, mau tidak mau harus dilepaskan, serangan itu pasti luar biasa hebatnya, mungkin semacam ilmu yang sangat berbisa. Di wajah gadis yang pucat pasi itu, tiba terlintas satu senyuman, bibirnya bergerak-gerak, sikapnya yang dingin, tiba berubah lemah-lembut. Siang Kuan Kiai berseru dengan cemas, adikmu akan segera turun tangan, saudara Pan Lekas menyingkir. Pan Cheng Liang masih ragu, suatu kekuatan tiba mendorong dirinya ke samping. Baru saja ia menyingkir, gadis berbaju putih itu sudah melakukan serangannya. Serangan itu nampaknya sederhana, gerakannya sangat perlahan, juga tidak mengandung kekuatan tenaga hebat. Siang Kuan Kiai meskipun sudah tahu serangan gadis itu apabila tidak mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat, tentunya ada semacam ilmu kepandayan sangat berbisa, tetapi ia masih kurang pengalaman dalam menghadapi musuh, Maka meskipun ia sudah mengerti, tetapi tidak berusaha menyingkir, di samping itu mungkin karena mengandalkan kepandayannya sendiri, hingga ia tidak mau menyingkir. Sementara itu desiran angin menyambar kepada badannya, sebentar kemudian badannya mendadak merasa panas, sampai ia bangkis. Gadis itu setelah melancarkan serangannya, segera mundur beberapa langkah, kemudian berdiri sambil memejamkan mata, mengatur pernapasannya. Seolah serangannya yang nampaknya sederhana tadi, sudah menggunakan seluruh kekuatan tenaganya, sehingga merasa letih. Sinar matahari pagi menyinari kembang dalam taman, dalam pekarangan itu keadaannya masih tetap tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pan Cheng Liang menghampiri Siang Kuan Kiai bertanya dengan suara rendah, Saudara Kuan, bagaimana dengan kau? Bagaimana kau merasakan tidak enak? Siang Kuan Kiai berdiri tenang, seperti juga gadis itu, ia pejamkan mata untuk mengatur pernapasannya, ketika mendengar pertanyaan Pan Cheng Liang, tiba membuka matanya dan menjawab sambil tersenyum, Aku baik saja. Kalau saudara Kuan tidak terluka, harap lekas berlalu dari sini. Siang Kuan Kiai mengiakan, tetapi ia masih berdiri tanpa bergerak. Pan Cheng Liang agaknya mendapat firasat tidak beres, ia lalu mendorongnya sambil berkata, Saudara Kuan harap lekas. Tangannya tiba merasa seperti terbakar, sehingga ia berdiri tertegun. Ketika ia memandang wajah Siang Kuan Kiai, wajah itu masih tetap kuning, hanya sekujur badannya nampak merah membara, Ia lalu berkata pula dengan suara cemas, Saudara Kuan, Saudara Kuan, apakah kau sudah terluka? Dari belakangnya tiba terdengar suara hening, dia sudah terluka dalamnya tetapi tidak apa, setelah makan sebutir obatku segera sembuh lagi. Orang yang bicara itu ternyata adalah gadis berbaju putih, saat itu dari sakunya ia mengeluarkan sebutir pel, dan berkata pula sambil tertawa, Saudara Kuan, maafkan perbuatanku, dugaanmu tadi tidak salah, setelah aku menggerakkan ilmuku, tidak boleh tidak harus melancarkan serangan. Sikap gadis itu sebentar ramah sebentar dingin, sehingga membuat Siang Kuan Kiai bingung tidak berdaya, dengan tanpa disadari, ia mengulurkan tangannya menyambut pel dari tangan gadis itu. Pel itu berwarna merah tua, bentuknya sebesar biji lengkeng, berada di dalam tangannya sudah mengeluarkan baunya yang harum. Gadis itu menyaksikan Siang Kuan Kiai membolak-balikan pel dalam tangannya tetapi tidak mau makan, lalu berkata sambil bersenyum, pel itu besar sekali fadahnya, setelah kau makan, lukamu segera sembuh. Ia berkata sejenak, kemudian berkata pula, nama besar dua pengawal golongan pengemis benar bukan nama kosong belaka, apabila orang lain yang terkena serangan itu tadi, barangkali sudah mendapat luka parah dan roboh di tanah. Pada saat itu meskipun pikiran Siang Kuan Kiai masih belum terang, tetapi karena mendengar perkataan gadis itu, hingga tidak dapat mengatur pernafasannya dengan hati tenang, hingga lukanya mulai bekerja dan pikirannya tidak dapat dikontrol seperti biasa. Dengan tindakan perlahan gadis itu menghampiri Siang Kuan Kiai, lalu memegang tangan kanan Siang Kuan Kiai seraya berkata dengan muka berseri, lekas makan. Oleh karena tidak dapat mengendalikan perasaanku, sehingga aku melukai dirimu, oleh karenanya hatiku merasa tidak enak, apabila perbuatanku menimbulkan permusuhan dengan golongan pengemis, ini sesungguhnya bukanlah kehendakku. Dibujuk dengan sikap lemah lembut demikian rupa, dengan tanpa sadar Siang Kuan Kiai masukkan pelitu ke dalam mulutnya. Gadis itu berkata pula sambil tertawa, kakakku di sini, terlalu banyak orang keluar masuk, lebih baik kau beristirahat di tempatku, kira-kira dua jam lukamu pasti akan sembuh. Setelah itu dengan perlahan ia menggapai, Siang Kuan Kiai tanpa sadar mengikuti di belakangnya. Pan Cheng Liang menyaksikan keadaan tidak beres itu, buru-buru menyusul dan berkata, adik, pengaruh golongan pengemis sangat besar sekali. Gadis itu tiba berpaling seraya berkata, aku sudah tahu, tidak perlu kau peringatkan. Pan Cheng Liang agaknya takut benar terhadap adik perempuannya itu, sehingga tidak berani membuka mulut lagi, ia berdiri sambil menundukan kepala. Siang Kuan Kiai berpaling mengawasi Pan Cheng Liang sejenak, kemudian berjalan lagi mengikuti gadis itu. Setelah melalui beberapa ruangan, tiba lagi di suatu taman bunga, gadis baju putih itu ajak Siang Kuan Kiai masuk ke kamar. Kamar itu diperlengkapi perabot yang sangat mewah, di dekat tembok di salah satu sudut terdapat sebuah toilet berhias, dekat toilet itu terdapat sebuah pembaringan komplit dengan kelambunya. Pada waktu itu, gadis berbaju putih itu agaknya sedikit pun tidak merasa khawatir terhadap Siang Kuan Kiai, sambil menunjuk pembaringan ia berkata, silahkan saudara Kuan mengatur pernapasan di atas pembaringan ini, nanti setelah obat itu bekerja, lukamu segera sembuh. Siang Kuan Kiai mengawasi gadis itu sebentar, benar saja ia menuruti perkataannya, ia duduk bersilah di atas pembaringan sambil memejamkan kedua matanya. Gadis itu menarik napas panjang, ia membuka laci meja, mengeluarkan sebilah belati tajam dan sebotol obat bubuk, di atas paras yang cantik tiba-tiba nampak suatu perubahan yang menakutkan. Pada saat itu di luar pintu terdengar suara tindakan kaki, kemudian disusul oleh suara orang yang berkata, adik ada urusan penting aku hendak beritahukan kepadamu. Engko silahkan masuk, berkata gadis itu. Sebentar kemudian panceng liang yang masih memakai pakaian berkabung masuk ke dalam kamar. Ia mengawasi belati dan botol obat di tangan adiknya, kemudian mengawasi siang kean kie yang duduk bersemadi di atas pembaringan, lalu menarik napas panjang dan berkata, celaka. Kau tidak membinasakannya, aku kira tidak keburu. Apakah kau sudah menghitung waktunya bertanya gadis itu dengan nada suara dingin? Sudah. Batas waktu 10 hari, masih tinggal berapa hari lagi? Sudah lewat 7 hari, masih tinggal 3 hari lagi. Itulah, waktu 3 hari dengan cepat akan berlalu. Batas waktu meskipun sudah mendesak, tetapi biar bagaimana toh masih ada 3 hari, apabila kau membinasakan saudara ini, barangkali sebentar juga akan terjadi kejadian yang tidak enak. Mengapa? Baru saja kau membawa pergi saudara ini, orang kolongan pengemis sudah datang mencari. Siapa yang datang? Apakah kau kenal? Mereka datang bertiga, di antara mereka hanya satu yang aku kenal. Gadis itu berpikir sejenak lalu berkata, apakah ia pernah menanyakan tentang orang Shikon ini? Meskipun tidak menanya, tetapi sikap mereka sedikit kurang baik, berulang menanyakan kuburan ayah, katanya hendak berjara ke sana. Siapa orangnya yang begitu biadab? Koan Sam Seng, yang dalam golongan pengemis menjabat-jabatan kepala bagian ilmu silat. Kabarnya Koan Sam Seng ini adalah orang yang terkuat dalam golongan pengemis, apakah itu betul? Dalam golongan pengemis ia menjabat kepala bagian silat, kepandayan ilmu silatnya pasti hebat, bukan hanya kepandayannya saja, kedudukannya hanya di bawah pangcu seorang saja. Mereka sekarang berada di mana? Aku sudah mengantar mereka ke ruangan tamu, minta Paman Kim supaya melayani mereka. Mereka sedang mengobrol dengan dua padri dari Siya Olim Siya itu. Gadis berbaju putih itu mengawasi Siang Koan Kiyai sejenak, ia menyimpan lagi belati dan botot obat itu, kemudian berkata kepada kakaknya, Mari, aku ingin melihat Koan Sam Seng itu, sebetulnya orang bagaimana? Pan Ceng Li yang mengawasi Siang Koan Kiyai, ternyata masih duduk memejamkan matanya, kulit di badannya masih merah, hanya wajahnya yang masih tetap kuning tidak menunjukkan perubahan apa, diam ia menghela nafas dan memanggilnya dengan suara perlahan, Saudara Koan, Saudara Koan. Beberapa kali ia memanggil, tetapi Siang Koan Kiyai seolah tidak mendengarnya, matanya juga tidak terbuka. Dia sekarang sedang mengerahkan tenaganya untuk menyembuhkan lukanya, mana mendengar panggilanmu berkata gadis berbaju putih sambil bersenyum. Adik, kau sebetulnya berikan obat apa kepadanya? Susah dikata. Koan Sam Seng dari golongan pengemis itu, adalah seorang terkuat dalam rimba persilatan dewasa ini, apabila ia mengetahui kedua pengawal pangcunya telah kau beri obat melupakan diri, bagaimana ia mau mengerti, tentunya akan menimbulkan akibat. Bagaimana kau tahu aku berikan kepadanya obat melupakan diri? Apabila tidak menggunakan obat yang melupakan dirinya, bagaimana sampai sekarang masih belum sadar? Gadis berbaju putih itu agaknya merasa heran bahwa panceng liang berani membantah, setelah sejenak ia tercengang, barulah berkata sambil tertawa, bagus sekali, koko, nyalimu semakin lama semakin besar. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, obat yang ku berikan kepadanya, meskipun ada kemungkinan untuk melupakan sifatnya yang sebenarnya, tetapi juga dapat menolong jiwanya, dalam urusan ini kau tidak perlu campur tangan lekas saja aku menjumpai koan Sam Seng. Pan Ceng liang setelah mengucapkan perkataannya tadi, baru menyadari kesalahannya, hingga hatinya merasa ketakutan, ketika mendengar teguran adiknya tetapi tidak mengusut lebih jauh, hatinya baru berada legat, ia berkata, adik, bukan aku terlalu banyak mulut, aku sebetulnya berpikir untuk dirimu, jikalau kau tidak dapat kendalikan hatimu dalam urusan kecil, nanti akan menggagalkan rencanamu yang besar, perlu apa kau menuruti hawa napsu sehingga membuat permusuhan dengan golongan pengemis. Gadis itu berpikir sejenak, baru berkata, biar bagaimana hanya tinggal tiga hari saja, dalam tiga hari itu, apabila masih belum berhasil. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tarikan napas yang kean kieh yang kemudian melompat turun dari pembaringan. Gadis itu ketika menyaksikan siang kuan kieh sadar demikian cepat, hal itu merupakan suatu kejadian di luar dugaannya, hingga untuk sesaat lamanya ia berada dalam keheran-heranan. Sementara itu siang kuan kieh sudah berjalan dengan tindakan lebar menghampirinya, kemudian berdiri di sampingnya, ia mengawasi pan ceng liang sejenak, agaknya seperti orang yang tidak kenal. Pan ceng liang berkata, saudara ini kini sudah sadar, apakah kita perlu bawa ia menjumpai orang-orang golongan pengemis? Gadis itu berkata sambil tertawa, jalan biarlah mereka terkejut, sebab orang yang terdekat pangcu mereka, ternyata juga bisa meninggalkan mereka. Koan Sam Seng sudah banyak pengalaman dalam dunia Kang O, apabila diketahui olehnya bahwa saudara koan telah berubah sifatnya karena pengaruh obat, mungkin bisa timbul bentrokan. Betapapun tingginya kepandayan koan Sam Seng, juga tidak berani melukai orang terdekat pangcu mereka, koko jangan khawatir. Katakan koko bawa kita. Benar adik hendak membawa dia pergi menjumpai orang-orang golongan pengemis. Sejak kapan aku pernah bohong? Pan ceng liang berpikir sejenak, akhirnya berkata, baiklah. Gadis berbaju putih itu dengan satu gerakan perlahan menepuk pundak siang koan kiai seraya berkata sambil tersenyum, mari ikut aku. Siang koan kiai hanya tersenyum tidak berkata apa, dengan sikap diam ia berjalan mengikuti gadis itu. Setelah melalui beberapa ruangan, tibalah di ruangan tetamu, ruangan yang sangat luas itu sudah penuh sesak dengan banyak tamu. Di situ juga terdapat Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu dari Xiaolim Siyie, sepasang jago pedang dari Cheng Xiapei dan beberapa orang lagi yang membawa senjata. Di samping Tiat Boktaisu, duduk seorang laki-laki tegap setengah umur yang mukanya tumbuh banyak biru. Pakaian baju panjang yang berwarna biru meskipun warnanya sudah luntur, tetapi sangat bersih, keistimewaannya ialah pakaian itu ternyata banyak tambalan di sana-sini. Di belakang laki tegap berwokan itu berdiri dua laki yang rambutnya tak teratur. Orang ini masing duduk di tempat sendiri dan dilayani dengan sikap ramah tamah oleh Kim Xiaoho. Semua orang itu agaknya sedang menunggu tuan rumah, Tidak ada satu yang membuka mulut maka walaupun dalam ruangan luas itu terdapat banyak orang, tetapi suasana sangat sunyi. Di salah satu sudut ruangan itu, seorang laki bermuka merah, Saban mengawasi Siang Koan Kie, agaknya ingin minta perhatian pemuda itu, tetapi Siang Koan Kie seolah tidak mengerti sehingga menengok saya pun tidak. Pan Cheng Li yang setelah memasuki ruangan itu, lalu memberi hormat kepada para tetamu seraya berkata, atas kematian ayah telah membuat repot Bapak dan Paman yang datang kemari untuk turut berduka cita, Bu Ampue sangat berterima kasih, sekarang jenazah ayah sudah dikubur, sehingga tidak berani mengganggu Bapak dan Paman membuang banyak waktu lagi. Laki-laki berwokan itu berkata sambil tertawa, maafkan aku si orang tua berlaku lancang, bagaimana kalau aku panggil kau Hyantit? Pan Cheng Li yang tahu bahwa orang yang berbicara itu tadi adalah Koan Sam Seng dari golongan pengemis, ia buru beri hormat dan berkata, Koan Lo Chiampuwe, ada urusan apa? Aku datang kemari atas perintah Pangcu, pertama hendak mengembalikan sedikit barang untuk ayahmu dan kedua aku ingin memberi hormat penghabisan kepada jenazah ayahmu. Janazah ayah sudah dikubur, budi kebaikan Lo Chiampuwe ini, Bu Ampue mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehabis berkata demikian, ia menunduk dalam, tetapi dia memperhatikan sikap dan gerak-gerik beberapa orang itu untuk melihat reaksi apa dari mereka setelah melihat Siang Koan Kie. Apa yang dikhawatirkan anehnya ialah dalam soal ini, siapa menduga bahwa kenyataannya tidak apa? Siang Koan Kie seolah tidak kenal dengan beberapa orang itu, mengawasi saja pun tidak. Pan Cheng Liang merasa sangat heran, pikirnya, dengan kedudukan seperti Koan Sam Seng tidak mungkin tidak kenal dua orang terdekat Pangcu-nya, apakah orang ini sengaja menyaru? Gadis itu berkata sambil mengawasi Pan Cheng Liang, Koko jenazah ayah sudah dikubur, tidak usah membuat repot lagi, harap Koko mengantar bapak-bapak dan paman-paman ini. Kata-kata gadis itu, tidak ubahnya bagaikan suatu tanda pengusiran kepada tetamunya sehingga mengherankan semua tetamu yang ada di situ. Koan Sam Seng perdengarkan suara batuk-batuk memotong perkataan gadis itu yang belum habis, Sudah lama aku mendengar bahwa saudara Pan mempunyai seorang puteri yang sangat pandai, apakah itu adalah Nona sendiri? Itu benar, apakah Lociam Pue adalah Koan Sam Seng dari golongan pengemis? Sebutan nama itu mengejutkan semua tamu yang ada di situ. Koan Sam Seng bukan saja sangat kesohor namanya, adatnya juga terkenal sangat berangasan, dengan kedudukannya di rimba persilatan, disebut begitu saja namanya oleh seorang gadis yang usianya baru belasan tahun, dianggapnya pasti akan marah besar. Ternyata sikap orang Shik Koan itu diluar dugaan semua orang. Koan Sam Seng sedikit pun tidak marah bahkan masih bisa berkata sambil tertawa. Selama beberapa puluh tahun tidak pernah dengar orang menyebut namaku sekalipun Pangcu sendiri sudah menyebut aku saudara Koan. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. Kau ketawa apa? Apakah oleh karena kau kenal dengan ayah, lalu menganggap dirimu sebagai Lociam Pue? Hem aku juga belum pernah bertemu muka denganmu, dengan alasan apa menyebut kau Koan Lociam Pue berkata gadis berbaju putih itu. Koan Sam Seng tercengang, katanya, tidak peduli, bagaimana kau memanggil aku juga tidak akan kuhiraukan. Andai kau tidak senang, lalu mawapa. Di bantah demikian rupa, kembali Koan Sam Seng terperanjat, katanya, budak perempuan yang sangat lihai sekali. Adikku masih terlalu muda, sehingga tidak tahu aturan, harap Lociam Pue jangan berpikiran seperti dia, berkata Pan Ceng Liang. Kalau aku berpikir seperti dia, sejak tadi aku sudah menghajarnya, berkata Koan Sam Seng. Di mana dikuburnya jenazah ayahmu. Aku hendak bersembah yang dihadapan kuburannya, supaya kalau aku pulang dapat melaporkan kepada Pang Cu. Kuburan ayah ada banyak emas dan mutiara serta lukisan kuno, apa maksudnya kau bertanya demikian melit? Apakah kau hendak membongkarnya berkata gadis berbaju putih itu sambil tertawa dingin? Koan Sam Seng yang berkali ditegur dengan perkataan pedas, sudah tidak sanggup mengendalikan hawa amarahnya, tangannya menggeprak meja, hingga cawan berterbangan. Dalam ruangan itu ada banyak tamu, cawan dan poci yang berterbangan berikut isinya, membuat gaduh suasana. Gadis berbaju putih itu tetap berdiam, dengan sikapnya yang tenang mengawasi kegaduhan itu, setelah semua tamu duduk di tempat masing lagi, ia baru berkata sambil tertawa dingin, jika tidak memandang persahabatan Pang Cumu dengan ayah almarhum, dengan perbuatanmu yang tidak sokpan ini, sudah seharusnya aku usir kau keluar dari sini. Koan Sam Seng setelah menimbulkan kegaduhan itu, juga merasa tidak enak hati, hawa amarahnya perlahan mulai padam, mendengar ucapan gadis itu, meski hatinya panas, tetapi ia tidak mau mengumbar hawa napsunya lagi, dengan perasaan mendongkol ia berkata, kau sesungguhnya seorang anak yang tidak tahu adat, demikian kau berlaku terhadap orang tingkatan tua, biarlah aku ditegur oleh Pang Cu, terpaksa aku akan beri sedikit ajaran kepadamu. Jiul lelaki berambut gondrong dan berewokan yang berdiri di belakang Koan Sam Seng, segera melompat keluar menyerang gadis berbaju putih itu. Dua orang itu bergerak cepat sekali, dari gerak serangannya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka itu berkepandaian sangat tinggi. Koan Lociam Pue, berserupan Cheng Liang, tetapi sebelum melanjutkan katanya, gadis berbaju putih sudah berkata, Koko jangan campur tangan. Dengan sangat lincah ia lompat mundur tiga langkah, untuk mengelahkan seangan dua laki berambut gondrong itu, kemudian berkata kepada Siang Kuan Kia dengan suara lemah lembut, hajar dua orang itu. Katanya itu seolah terhadap orang yang telah yakin benar dapat mengelahkan dua lawannya itu, sehingga menggelikan para tetamu. Tetapi dua laki dari golongan pengemis itu, sebaliknya sangat terkejut ketika mendengar ucapan itu, mat mereka ditujukan kepada Siang Kuan Kia. Mereka melihat pakaian Siang Kuan Kia yang banyak berlobang seperti orang golongan pengemis namun mereka belum pernah kenal. Dengan sikap seperti orang linglung Siang Kuan Kia menghampiri dua laki-laki itu. Dua laki dari golongan pengemis itu saling berpandangan sejenak, alis mereka dikerutkan, agaknya merasa kehilangan derajat untuk menghadapi orang semacam itu. Laki yang berada di sebelah kiri segera maju setindak dan menegurnya, kau siapa? Dengan wajahmu yang berpenyakitan ini, mungkin tidak sanggup menerima kepalan kita. Sementara itu, Siang Kuan Kia sudah dekat di hadapannya, dengan tinjunya ia menyerang dada orang itu. Serangannya itu bukan saja sangat keras, gerak tipu yang digunakan juga luar biasa anehnya, orang kuat dari golongan pengemis itu semula tidak memandang matuk kepada Siang Kuan Kia, tetapi setelah menangkis serangan tersebut, ia baru merasa hebatnya serangan itu, sehingga burung mundur tiga langkah. Kepindayan Siang Kuan Kia sudah termasuk orang kuat kelas satu dalam merimba persilatan, orang kuat dari golongan pengemis tadi karena memandang rendah kepandayan Siang Kuan Kia, sehingga hampir mendapat malu, meskipun ia lalu sadar, tetapi sudah terlambat. Siang Kuan Kia menyerbu terus sambil menendang dengan kakinya, sedangkan tangan kanannya menekan dada orang itu. Serangannya itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan mengandung perubahan gerak tipu yang susah diduga, sehingga kawannya orang itu yang berada sangat dekat, juga tidak keburu memberikan pertolongan, serangan itu mengenakan dengan tepat, dan orang lalu jatuh di tanah, mulutnya mengeluarkan darah. Tindakan Siang Kuan Kia itu telah menimbulkan perhatian orang banyak, sekalipun padari dari Siya Olim Siya Tiat Mokta Isu dan Ki Mokta Isu serta dua jago pedang dari Partai Ceng Siapelang menyaksikan juga Kesima. Kawan orang yang terluka itu, ketika melihat kawannya jatuh dalam keadaan terluka, segera melancarkan serangan dari samping, kemudian menyerbunya. Siang Kuan Kia dengan tanpa menoleh menggeser badannya, tangan kanannya secepat kilat menyambar tangan orang itu, lalu disendalnya dan diserang dengan tangan kirinya. Serangan itu sangat berat, orang itu memperdengarkan seruan tertahan, badannya yang menyerbu telah terpental balik dan jatuh di tanah. Kejadian itu bukan saja mengejutkan Kuan Sam Seng, yang merupakan ahli silat kenamaan dalam golongan pengemis, tetapi juga mengherankan gadis baju putih itu, mereka sungguh tidak menduga kepandaian Siang Kuan Kia ternyata sedemikian tinggi. Siang Kuan Kia yang sifatnya baik jujur dan berhati-hati, sebelum makan obat dari gadis baju putih, ia tidak suka sembarangan melukai orang, sifat itu kadang mengelaikan dirinya, sehingga kalau berhadapan dengan lawan tidak mengforsir kepandaiannya, tetapi kini karena ia dalam keadaan lupa dirinya sendiri, ia turun tangan tanpa dipikir, sehingga seluruh kepandaiannya dikeluarkan semuanya, maka itu, dilihatnya kepandaian Siang Kuan Kia seperti mendapat kemajuan dengan mendadak. Kuan Sam Seng memperdengarkan suara batuk, ia berbangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar dengan lambat, lebih dulu dua orang yang terluka itu masing ditepuk badannya, kemudian mengangkat muka mengawasi Siang Kuan Kia sejenak, lalu berkata dengan nada suara dingin, Chuan pernah apa dengan nonepan? Siang Kuan Kia tercengang, ia mengawasi Kuan Sam Seng dengan matu sayup, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Gadis berbaju putih itu buru menjawabnya, ia adalah guru silat yang melindungi rumah keluarga Pan, apabila kau masih kurang puas, boleh menguji sendiri kepandaiannya. Gadis itu sudah menyaksikan sendiri betapa tinggi kepandaian Siang Kuan Kia, sehingga ia merasa akan merupakan suatu bahaya besar apabila berada di sampingnya, maka sebaiknya meminjam tangan Kuan Sam Seng, untuk menyingkirkan Siang Kuan Kia lebih dulu, itulah sebabnya. Maka ia mengeluarkan perkataan yang membuat panas hati Kuan Sam Seng. Kuan Sam Seng tertawa terbahak, baru berkata, kalau memang benar ada seorang yang tidak berarti, aku akan turun tangan tanpa ragu-ragu lagi. Diamlah mengerahkan kekuatan tenaganya, tangan kanannya diangkat perlahan. Tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha, Tiatbok Tai Su sudah berdiri dan berkata, Kuan Si Chu sedilah kiranya memandang muka Pincheng, untuk sementara Pincheng minta supaya Si Chu berlaku sabar sedikit. Tai Su ada maksud apa demikian Kuan Sam Seng balas bertanya. Dahulu Pan Loeng Hiong tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri, telah menolong jago dari golongan orang baik, orang rimba persilatan banyak yang menerima budinya, kejadian itu menjadi buah bibir orang rimba persilatan selama beberapa puluh tahun, kiranya Kuan Si Chu juga sudah mengetahuinya. Jikalau bukan karena Pang Chu kita dahulu pernah ditolong oleh Pan Loeng Hiong, niscaya sejak tadi aku tidak dapat mengendalikan hawa amarahku. Tiatbok Tai Su setelah menyapu ke arah para tetamu yang berada di dalam ruangan itu, lalu berkata dengan suara nyaring, Chuan Chuan yang ada di sini apakah semuanya datang untuk turut menyatakan duka cita kepada Pan Loeng Hiong. Sebagian besar daripada tamu itu bangkit dan menjawab, benar, entah ada maksud apa Tai Su bertanya demikian? Metu, Tiatbok Tai Su perlahan-lahan beralih ke arah gadis berbaju putih, kemudian berkata dengan nada suara dingin, Nonapan, Lolap adalah orang dari golongan Buddha, terhadap segala permusuhan dalam dunia sejak lama sudah merasa tawar tentang peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga kamu. Sebagai orang luar Lolap tidak seharusnya turut campur tangan, tetapi oleh karena Pan Loeng Hiong dahulu pernah menolong sahabat-sahabat kita dalam rimba persilatan dari bahaya tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, hal itu bukan saja sudah lama menjadi buah tutur orang Kang O, tetapi buddhnya yang besar itu juga terasa sangat oleh orang-orang dari golongan kebenaran. Dalam golongan Buddha orang mengutamakan cinta kasih dan tidak boleh membenci orang, kau sudah tahu bahwa urusan itu adalah urusan yang menyangkut rumah tanggapan, sebaiknya jangan turut campur tangan, berkata gadis berbaju putih itu dengan nada suara dingin. Apabila kedatangan Lolap ini adalah atas permintaan ayahmu, apakah Lolap harus berpeluk tangan tidak boleh turut tanya berkata Tiat Boktaisu sambil tersenyum. Pertanyaan itu sesungguhnya di luar dugaan gadis itu, sejenak nampak tercengang kemudian berkata, dengan hanya mulut kosong tanpa bukti, bagaimana aku bisa percaya. Apabila Lolap mengeluarkan surat yang ditulis oleh ayahmu sendiri, apakah nona hendak memberikan kelonggaran kepada Lolap? Gadis itu berpikir sejenak lalu berkata, kau keluarkan dulu surat itu nanti bicara lagi. Tiat Boktaisu dengan tenang mengeluarkan sebuah sampul berwarna putih, lalu dibuka di hadapan orang banyak. Gadis itu mendadak maju dua langkah sambil mengulur tangannya dan berkata, berikan kepadaku agar aku yang membaca. Tiat Boktaisu berkelit ke samping dan berkata dengan sikap keren, nona panjangan tergesa, Lolap sudah. Mengeluarkan surat ini, sudah tentu hendak Lolap berikan kepada nona untuk membaca, tetapi Lolap hendak perlihatkan dahulu kepada beberapa sahabat rimba persilatan, supaya menjadi saksi setelah itu nanti Lolap berikan kepada nona. Gadis itu menunjukkan sikap tidak senang, ia berkata dengan nada suara dingin, sebelum aku membaca surat itu, bagaimana aku dapat mengetahui bahwa itu adalah surat yang ditulis sayahku sendiri, apakah kalian tidak bisa memaksunya? Nanti setelah Lolap perlihatkan kepada sahabat yang ada di sini, nona boleh kenali sendiri. Apabila tulisan itu ditulis oleh ayah sendiri dengan caramu memperlihatkan kepada orang lain itu bukankah berarti sudah melanggar maksud ayah? Dalam surat ini, tidak tertulis hal yang perlu dirahasiakan, nona tidak usah khawatir. Tiat Bok Taisu lalu memberikan surat itu kepada dua jago pedang dari Partai Cheng Xiapei Seraya berkata, silahkan jiwiya haca lebih dulu. Dua jago dari Cheng Xiapei menyambut surat tersebut dan dibacanya, surat itu tertulis dengan huruf yang agaknya ditulis secara tergisa, bunyinya sebagai berikut, kepada yang terhormat Sin Bok Loh Sin, dahulu karena kesalahan bertindak oleh perbuatanku, penyesalan selama 30 tahun masih belum cukup untuk menebus kesalahan itu, waktu aku menulis surat ini, sudah dekat pada ajalku, apabila Loh Cian Su masih mengingat persahabatan kita yang lama. Entah apa sebabnya, kata itu tidak diteruskan, tetapi dari tulisannya yang terburu itu dapat diduga bahwa pada saat sedang menulis itu pasti berada dalam ketakutan, sehingga tidak keburu menulis lagi, tetapi dari suratnya yang baru ditulis setengah itu, Samar dapat diduganya bahwa saat ia menulis itu dirinya berada dalam ancaman bahaya kematian. Berulang dua jago dari Cheng Xiapei itu membaca surat tersebut, lalu dikembalikan kepada Tiat Bok Taisu. Tiat Bok Taisu menyambut surat tersebut, kemudian berpaling dan berkata kepada Koan Sam Seng, Koan Si Chu, harap juga membaca surat ini. Koan Sam Seng menyambut surat tersebut, setelah dibaca, ia mengerutkan alisnya, lalu mengembalikan surat itu kepada Tiat Bok Taisu. Bab 26. Gadies berbaju putihak itu dengan sinar metu dingin mengawasi gerakan beberapa orang itu, beberapa kali parasnya menunjukkan sifat gusar, tetapi ternyata masih dikendalikannya, berhadapan dengan tokoh terkemuka itu, ia masih mencoba mengendalikan hatinya, maka selama itu ia diam saja. Setelah Koan Sam Seng habis membaca dan dikembalikan kepada Tiat Bok Taisu, ia baru berkata dengan nada suara dingin, sekarang surat tayah itu sudah seharusnya kau berikan kepadaku. Tiat Bok Taisu memberikan surat itu kepadanya seraya berkata, teka teki kematian ayahmu menarik perhatian semua sahabat dunia rimba persilatan, nonapan jangan terlalu mengumbar adat. Gadis itu seolah tidak menghiraukan perkataan Tiat Bok Taisu, ia mengulur tangannya menyambut surat itu, matanya mengawasi semua orang sejenak, kemudian surat itu dilipat dan dimasukkan ke dalam sakunya tanpa dibacanya, lalu berkata kepada Tiat Bok Taisu, terima kasih atas kebaikan Lo Chiansu yang sudah mengembalikan surat ayah. Tiat Bok Taisu setelah memuji nama Buddha, lalu berkata, Lolap sudah menduga nona akan bertindak demikaan, maka Lolap memperlihatkan dulu surat tayahmu kepada beberapa sahabat yang ada di sini, kini sudah ada dua kawan dari Cheng Xiapei dan seorang dari golongan pengemis yang membaca surat itu, dengan adanya tiga tokoh kuat rimba persilatan sebagai saksi, sekalipun nona menerima kembali surat itu, juga sudah tidak ada gunanya. Gadis berbaju putih itu tiba bersenyum dan berkata, apabila Lo Chiam Pue ingin mengetahui apa yang telah terjadi, tiga hari kemudian harap datang lagi kemari, saat itu Bo Am Pue akan terus terang membuka suatu rahasia dalam rimba persilatan. Dalam waktu tiga hari, apabila melepaskan kapal dalam air mengalir keras, nanti kalau Lolap datang kemari lagi nona barangkali sudah berada ribuan pal jauhnya. Kalau begitu bagaimana menurut pendapatmu sebaiknya sekarang nona menceritakan apa yang telah terjadi di hadapan sahabat-sahabat rimba persilatan, apabila nona mempunyai kesulitan juga mudah dibereskan. Apakah kau takut aku lari? Nona adalah sebagai tuan rumah gedung ini, kalau hendak berpindah ke lain tempat, itu terserah kepadamu sendiri, Lolap hanya ingin menyelidiki rahasia urusan yang ditulis dalam surat ayahmu itu dan teka-teki mengenai kematiannya, supaya Lolap dapat melaporkan kepada ketua kuil, itu saja sudah cukup. Taishu perlu apa berlaku demikian cermis, tiga hari kemudian kita nanti bicarakan lagi. Dengan matanya gadis itu memberi isyarat kepada Pan Cheng Liang, disuruh mengundurkan diri. Pan Cheng Liang segera memberi hormat kepada para tamunya untuk minta diri, lalu berlalu bersama gadis itu. Tiat Bok dan Kiai Bok Taishu serta dua jago pedang dari Cheng Xiapei dan Koan Sam Seng semua pada melengus. Para tamu lainnya yang ada dalam ruangan itu setelah duduk lagi sebentar, masing-masing juga pada berlalu dengan perasaan terheran-heran. Waktu itu Tau Tian Gou meskipun sudah memakai obat di mukanya dan masuk lagi ke gedung keluarga Pan, tetapi masih belum berhasil mendapat keterangan rahasia apa, sebaliknya, Xiang Kuan Kiai mendadak berubah sifatnya, hal itu mau tidak mau membuat jago Kang Ongkawakan yang sudah banyak berpengalaman itu berada dalam kebingungan, tiba-tiba ia ingat bahwa batas janji untuk bertemu lagi dengan Xiang Kuan Kiai dan Wan Hao sudah sampai, terpaksa ia meninggalkan gedung keluarga Pan dan kembali lagi ke tempat di mana hendak mengadakan pertemuan dengan kedua kawannya itu. Tau Tian Gou sebetulnya masih mengandung sedikit pengharapan bahwa Xiang Kuan Kiai sudah tiba ke tempat itu lebih dahulu, tetapi ternyata ketika ia tiba di tempat tersebut, hanya menampak Wan Hao berdiri bingung seorang diri. Sementara itu Wan Hao yang sudah menunggu lama kedatangan dua kawannya, tatkala melihat Tau Tian Gou datang seorang diri, buru-buru menghampiri dan bertanya, di mana Tau Ako? Mengapa ia belum datang? Pertanyaan Wan Hao itu membuat Tau Tian Gou seperti diguyur dengan air dingin, sejenak ia merasa bingung, kemudian baru berkata, apa? Apakah ia belum datang? Apa yang dikatakan oleh Tau Ako, selamanya belum pernah meleset, kau bawa Tau Ako ke mana sekarang kembalikan kepada aku. Dalam cemasnya ucapara Wan Hao semakin tidak dapat mengutarakan maksudnya dengan jelas sehingga pada. Akhirnya, apa yang dikatakan olehnya selanjutnya, tidak dimengerti oleh Tau Tian Gou. Wan Hao semakin gelisah, suaranya semakin keras, matanya terbuka lebar, tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti orang kalap. Tau Tian Gou tahu bahwa pemuda itu masih berhati putih bersih dan jujur, apabila tidak segera mendapat pemecahan sebaiknya, mungkin bisa bertindak menyerang dirinya, ia terpaksa diam saja tidak menyahut, setelah hawa amarah Wan Hao mulai rada baru berkata dengan sikap ramah tamah, Saudarawan, kau jangan marah dulu. Tetapi Wan Hao menggeram dan berkata dengan suara keras, Siapa saudaramu? Apabila kau tidak carikan kembali Tau Ako ku, kita adu jiwa dulu. Tau Tian Gou tercengang, ia berkata dengan sikap sungguh-sungguh, Saudarawan, harap kau tenang dulu, biarlah aku menjelaskan dahulu, kalau kau ingin berkelahi atau bagaimana, semua boleh dibicarakan dulu. Beritahukan lebih dulu kepada aku, Tau Ako ku sebetulnya masih hidup atau tidak? Kita nanti bicara lagi. Dia bukan saja masih hidup, bahkan masih berada dalam gedung keluarga pandangan keadaan baik-baik. Apakah ucapanmu ini benar? Aku selamanya belum pernah membohong. Tau Ako ku selamanya belum pernah mengingkari janji, Ia berkata kepadaku hendak bertemu di tempat ini, mengapa hingga sekarang masih belum datang? Ditelah makan obat yang membuat lupa kepada dirinya sendiri. Apa? Mari kita lekas pergi menolong. Tau Tian Gou menghela nafas perlahan dan berkata, urusan tidak sedemikian mudah seperti apa yang saudara bayangkan, di sini bukan tempatnya untuk bicara, mari kita pergi dulu ke tempat yang sepi, setelah aku nanti menjelaskan duduk perkaranya, barulah memikirkan rencananya untuk pergi menolong. Wen Hau berpikir sejenak, lalu berkata, mari kita naik ke atas pohon besar ini untuk berunding. Tau Tian Gou menungakan kepala, ia melihat pohon besar itu setinggi kira tiga tombak, daunnya lebat, apabila orang duduk di atasnya, bukan saja dapat melihat keadaan di sekitarnya, juga tidak usah takut ada orang lain yang mendengar, maka ia lalu melompat ke atas pohon. Wen Hau buru mengejar, ia dapat memanjat pohon itu demikian cepat, hingga dalam waktu sekejap sudah berada di atas Tau Tian Gou. Setelah berada di atas pohon, lalu mencari tempat yang agak lebat daun pohonnya untuk duduk berbicara, Tau Tian Gou lebih dulu menarik napas perlahan, kemudian berkata, saudarawan, kau dengar dulu keteranganku baru boleh bertanya, jangan baru dengar setengahnya lalu marah-marah. Wen Hau menarik napas panjang lalu berkata, baiklah, tetapi kau juga harus menerima baik permintaanku. Permintaan apa? Sebelum dapat menemukan Toa Koku kau harus berjalan bersama-sama denganku. Tau Tian Gou tahu bahwa pemuda itu takut akan ditinggal lari, apabila tidak menerima baik permintaannya, pasti akan menimbulkan pertengkaran, maka ia terpaksa menganggukan kepala dan menjawab, baiklah, masih ada apa lagi? Apabila Toa Koku binasa, kita berdua juga tidak perlu hidup lagi. Tau Tian Gou tidak berpikir, orang ini meskipun bodoh, tetapi sangat jujur dan setia kepada kawan. Ia lalu bersenyum dan berkata, baiklah, satu hari aku tidak bisa menemukan Toa Koku, aku tidak akan meninggalkan kau, apabila ada kejadian apa yang tidak beruntung, aku akan mengganti jiwanya, tetapi aku juga ada satu permintaan. Asal kau dapat menolong kembali Toa Koku, tidak peduli permintaan apa saja, aku akan terima baik. Peristiwa yang menimpa keluarga Papan itu, dewasa ini sudah menimbulkan geger dunia rimba persilatan daerah Tionggoan, banyak orang kuat dalam rimba persilatan daerah Tionggoan yang tersangkut dalam peristiwa ini, maka kita juga tidak boleh berkata tergesa-gesa atau bertindak sendiri. Wan Hau berpikir sejenak lalu berkata, entah berapa lama kita harus menunggu? Barangkali tiga hari. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, ia dapat menduga bahwa tiga hari kemudian gadis berbaju putih itu justru memerlukan bantuan tenaga, maka selama tiga hari itu pasti tidak akan membinasakan pembantu seorang kuat seperti Sionggoan Kie. Mari kita pergi melihat dulu ke gedung keluarga Papan berkata Wan Hau. Untuk pergi melihat dulu boleh, tetapi harus bertindak menurut perintahku. Baiklah. Tetapi aku cuma akan dengar perintahmu dalam tiga hari itu saja, apabila tiga hari kemudian aku tidak melihat to'ako, kau tidak boleh mengendalikan aku lagi. Baiklah. Mereka lalu melompat turun dan Lhasi menuju ke gedung keluarga Papan. Di sekitar gedung keluarga Papan itu meski terjaga oleh banyak tokoh kuat rimba persilatan, tetapi karena Tiat Mokta Isu sudah berjanji dengan gadis berbaju putih itu, maka selama tiga hari itu gadis berbaju putih itu hanya mengizinkan orang masuk, tetapi tidak boleh ada yang keluar, maka kedatangan kedua orang itu tidak ada yang merintangi. Kalau menurut pikiran Wan Hau, ia segera akan menerjang masuk untuk mencari Xiang Koan Kie, tetapi keinginan itu dicegah oleh Tau Tian Gou. Wan Hau meskipun sifatnya seperti seorang tolol, tetapi hatinya jujur meskipun keinginannya sendiri berlawanan dengan Tau Tian Gou, tetapi karena sudah berjanji, ia harus tepati. Tau Tian Gou mengajak Wan Hau ke suatu tempat yang sunyi, keduanya duduk berhadap-hadapan sambil mengatur pernapasan, setelah hari terang, baru mengajaknya ke suatu rumah makan, setelah makan kenyang, baru beristirahat dua hari. Selama dua hari itu, Wan Hau merasa cemas sekali, berulang-ulang mendesak Tau Tian Gou untuk segera mencari Xiang Koan Kie, tetapi ditolak oleh Tau Tian Gou, yang katanya pada malam hari ketiga baru boleh pergi. Hari yang ditunggu itu akhirnya telah tiba, jam 2 malam, Tau Tian Gou karena mengingat bahwa dalam kunjungannya itu, mungkin terjadi pertempuran besar maka ia memakai pakatan ringkas dan tidak lupa membawa senjatanya, mukanya memakai kerudung kain hitam dengan mengajak Wan Hau lari menuju ke gedung keluarga Pan. Malam itu rumah keluarga Pan itu tidak ada penjagaan, barak yang dibangun itu masih tetap ada, tetapi sudah tidak ada orang yang menjaga, kedua pintu besar gedung itu terbuka lebar tetapi keadaannya sunyi senyap. Tau Tian Gou berkata kepada Wan Hau dengan suara perlahan, malam ini kita hanya boleh melihat Toa Komu, mungkin masih belum berhasil menolong padanya, kau harus mendengar perkataanku tidak boleh sembarangan turun tangan atau ribut. Apabila tidak berhasil melihat Toa Koku, malam ini kau tidak boleh mengendalikan aku lagi. Tau Tian Gou berpikir sejenak, lalu berkata, sudah tentu. Dengan tindakan lebar ia berjalan masuk. Wan Hau mengikuti di belakangnya, setelah melalui pekarangan dalam gedung yang luas itu, terus menuju ke ruangan belakang. Semua pintu dalam gedung itu terbuka lebar tetapi tidak kelihatan lampu menyala, juga tidak kelihatan ada orang yang merintangi, keadaan itu jauh berbeda dengan keadaan tiga hari berselang. Tau Tian Gou yang sudah kenal baik dalam keadaan gedung itu, terus menuju ke ruangan itu, Tau Tian Gou mendadak berhenti sebab ruangan besar yang dijadikan oleh gadis baju putih untuk mengadakan pertemuan tiap bok tai su dan lainnya, ternyata keadaan gelap gulita. Ia memasang telinga, samar menangkap suara orang bernapas, jelas bahwa dalam ruangan itu sudah penuh orang, tidak tahu apa sebabnya, dalam ruangan itu tidak ada lampu terang. Tau Tian Gou lalu berpaling dan berkata kepada Wan Hao dengan suara perlahan, Saudara Wan, hati-hati. Dengan tindakan perlahan ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Wan Hao yang mempunyai daya pandangan metal luar biasa, meskipun berada di luar ruangan, ia masih dapat melihat keadaan dalam ruangan. Dalam ruangan besar itu sudah terdapat banyak kursi, di atas kursi itu terdapat banyak orang yang duduk di tempat masing-masing, tetapi tidak terdengar suara orang berbicara. Meskipun dalam hati merasa heran, tetapi ia tidak mau bertanya, ia ikut masuk di belakang Tau Tian Gou, kemudian duduk diam-diam di samping Tau Tian Gou, sementara itu matanya terus berputaran mengawasi orang-orang yang berada di situ. Ia dapat lihat bahwa dua paderi dari Xiaolinsie dan dua jago pedang dari Cheng Xiapei yang hari itu sudah pernah dijumpainya, semua sudah ada di situ, di samping mereka masih terdapat banyak orang yang jumlahnya kira-kira 60 orang. Sikap orang-orang itu sangat berlainan, banyak yang beristirahat sambil pejamkan mata, tetapi banyak juga yang longolongko dengan sikap tegang. Hampir satu persatu orang-orang yang berada dalam ruangan itu diamat-amati oleh Wan Hao, terapi ia tidak melihat siangkoan kiet, hingga hatinya semakin gelisah. Tiba-tiba terdengar suara bunyi kentungan tiga kali, suatu tanda sudah tiba jam tiga malam. Dalam suasana sunyi itu, terdengar suara beberapa orang yang bergerak, di salah satu sudut dalam ruangan itu terdengar suara orang berkata, Tiat Bok Toheng, aku melihat budak perempuan itu tidak akan balik. Tiba-tiba terdengar suara jawaban halus tetapi dingin, aku tidak mati, mengapa tidak kembali? Di ambang pintu ruangan besar itu nampak sinar api, baju putih gadis itu nampak penuh darah merah, rambutnya yang panjang terurai di kedua pundaknya, dengan wajah pucat pasi dan tangan membawa api perlahan-lahan berjalan ke dalam ruangan. Semua tamu yang berada dalam ruangan itu telah dikejutkan oleh perubahan yang tidak terduga-duga itu. Dengan tindakan perlahan gadis itu menuju ke tempat duduknya, kemudian memasang dua buah lilin merah yang ada di hadapannya, sehingga keadaan dalam ruangan itu menjadi terang-benerang. Para gadis baju putih yang semula sangat cantik, saat itu berubah sangat menakutkan darah yang mengucur di pipinya, telah menutup kecantikannya, sekujur pakaiannya yang putih bersih juga sudah penuh darah. Meskipun semua orang yang ada di situ merupakan orang yang berkepandaian tinggi, tetapi ketika menyaksikan keadaan demikian juga merasa jari. Tiat Mokta Isu setelah menyebut nama Buddha lalu berkata, nonapan benar seorang yang boleh dipercaya, entah saudaramu turut datang atau tidak. Gadis itu menarik napas panjang, kemudian berkata, saudaraku juga belum mati, mengapa tidak datang? Ia lalu menggapaikan tangannya, sebentar kemudian Pan Cheng Liang bersama Xiang Kuan Kie dan Kim Xiaoho berjalan masuk ke dalam ruangan. Sekujur badan panjang liang juga penuh darah, lengan tangan kiri dan pundak tangan kanan dikatnya dengan kain putih, tetapi masih ditembusi oleh darah merah. Xiang Kuan Kie dan Kim Xiaoho tetap dalam keadaan biasa, dua orang itu tidak terdapat tanda luka. Tiatbok Taisu mengerutkan alisnya dan bertanya, nonapan, apakah hartinya ini? Gadis itu tertawa hambar, kemudian berkata, ku beritahukan kepadamu juga tidak ada gunanya. Sejenak Tiatbok Taisu nampak tercengang, kemudian berkata sambil tertawa, harap nona beristirahat dulu sebentar, lolap bersedia mendengar keteranganmu. Gadis itu tidak perdulikan Tiatbok Taisu, ia memejamkan kedua matanya, lalu mengatur pernafasannya. Sementara itu Wan Hao telah memasang matanya, untuk memperhatikan wajah Xiang Kuan Kie. Sudah beberapa tahun lamanya ia berada bersama dengan Xiang Kuan Kie, meskipun saat itu Xiang Kuan Kie sudah berubah mukanya, tetapi masih dikenali olehnya. Beberapa kali ia hendak memanggil, tetapi selalu dicegah oleh Tau Tian Gou. Metu Xiang Kuan Kie yang sayu, sedang ditujukan kepada setiap orang yang berada di situ, juga matanya menatap wajah Wan Hao seolah tidak pernah mengenal. Kali ini Wan Hao tidak dapat dikendalikan lagi, ia lalu bangkit dan berjalan dengan tindakan lebar. Tau Tian Gou menarik tangannya, tetapi Wan Hao sudah lari menuju ke samping Xiang Kuan Kie dan memanggilnya, Tau Ako. Xiang Kuan Kie mengawasi Wan Hao sejenak, tetapi tidak berkata apa-apa. Wan Hao berkata pula dengan suara keras, Tau Ako, apakah kau sudah tidak mengenal saudaramu? Metu Xiang Kuan Kie berputaran menatap Wan Hao sejenak, lalu perlahan berpaling mengawasi ke arah lain. Gadis berbaju putih itu juga tidak berkata apa, hanya dengan sinar metu yang dingin mengawasi reasi Xiang Kuan Kie. Tau Tian Gou takut Wan Hao dalam cemasnya akan menimbulkan huru haramaka segera menghampiri sambil memegang tangan kiri Wan Hao, ia berkata dengan suara perlahan, Saudarawan, kita duduk dulu, pada saat ini pikirannya masih belum jernih, sebentar kita panggil dia lagi. Wan Hao berpaling mengawasi Tau Tian Gou lalu berkata, Apa? Kita tunggu sebentar apakah ia bisa sadar? Pada waktu itu apabila ia masih belum sadar, kita mencari akal lagi. Baiklah. Sinar lilin merah itu menerangi seluruh kamar yang luas, semua metu orang banyak ditujukan kepada gadis berbaju putih, saat itu darah masih nampak mengucur, sehingga dapat diduga bahwa lukanya masih belum sembuh. Yang mengherankan ialah, bagian yang terluka itu semua merupakan bagian yang tidak mudah terluka dalam pertempuran, dan apabila bagian itu sampai terluka, luka itu seharusnya parah, tetapi gadis itu ternyata masih sanggup bertahan. Oleh karena tertutup oleh pakaian dan darah merah, siapapun tidak tahu bagaimana keadaan lukanya, tetapi menurut dugaan, gadis itu agaknya berdiri tanpa bergerak, membiarkan dirinya dilukai. Keadaan menjadi sunyi lagi, akhirnya perkataan Tiapbok Taesu memecahkan kesunyiaan itu. Bagaimana keadaan luka nona? Tidak sampai mati, menjawab gadis itu dingin. Pinceng membawa obat luka dari gereja kita, bagaimana kalau nona gunakan menyembuhkan luka nona? Tidak perlu. Aku masih ingin hidup beberapa hari lagi, wajah Tiapbok Taesu berubah, setelah memuji nama. Buddha ia berkata, apakah nona mencurigai pinceng hendak? Mencelakakan diri nona? Bukan itu maksudku, obatan yang berada di badanku, barangkali tidak lebih rendah kemanjurannya dibandingkan dengan obat siaulim siye. Tiapbok Taesu meskipun merupakan salah satu paderi berilmu tinggi yang banyak pengetahuan juga merasa bingung mendapat jawaban yang mengesankan itu, setelah berpikir sejenak, baru berkata, kalau memang benar nona ada membekal obatan, mengapa tidak mau pakai? Pinceng ingin mendengar keterangan nona. Aku suka menggunakan obat atau tidak? Ada hubungan apa dengan kau? Kalian hendak menanyakan apa? Silahkan. Oni Tuhut, apakah ayahmu masih hidup? Sudah meninggal? Apa yang kalian lihat itu adalah penyaruan? Jawaban terus terang itu mengejutkan semua orang. Dua jago pedang dari Ceng Xia Pei lalu berkata, jenazah dalam peti mati itu, benarkah jenazah ayahmu? Sedikit pun tidak salah. Kalau benar ayahmu meninggal dunia, mengapa tidak diumumkan kepada sahabat rimba persilatan? Sebaliknya kau berbuat sedemikian misteri, apalah ah maksudnya berkata Tiat Bok Taisu. Tentang kematian ayah ini, sudah tersiar luas di dalam kalangan rimba persilatan daerah Tionggoan, perlu apa lagi harus diumumkan. Nona di satu pihak menyiarkan kabar dukacita atas kematian Pan Longhiong, di lain pihak mencari orang menyaru sebagai Pan Longhiong, disembunyikan dalam ruangan di bawah tanah, kemudian sengaja membawa pinceng sekalian untuk menjumpai ayahmu tiruan itu. Perbuatan ini seolah sengaja membuat suasana menjadi misteri, dan malam ini semua orang pada berkumpul di sini, juga boleh dikata atas perbuatan Nona seorang. Gadis berbaju putih itu mendadak berdiri, berkata dengan nada suara dingin, kalau kalian masih ada pertanyaan penting, lekas tanya. Aku sudah kehilangan darah terlalu banyak, susah untuk bertahan lebih lama lagi, pertanyaan yang tidak berarti seperti ini, sebaiknya jangan dimajukan. Tau Tionggo mendadak bangkit, dan berkata, Aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Nona, pada malam hujan angin tiga hari berselang, ketika Nona mengangkut peti jenazah ke tepi sungai, telah membunuh habis orang yang menggotong peti mati itu, kemudian mengangkut peti jenazah hayahmu itu ke dalam kapal besar, dan diberangkatkan malam itu juga, entah apa sebabnya. Metsu gadis itu menatap Tau Tionggo, kemudian berkata, Apakah malam itu kau menyaksikan semua kejadian itu? Yang menyaksikan bukan hanya aku seorang saja, entah masih ada siapa lagi? Kecuali aku, masih ada Im Biyang Xiangchok dan suami istri Lui Beng Wan. Semua orang ketika mendengarnya disebut nama itu, semua pada celingokan untuk mencari, ternyata di dalam. Ruangan itu tidak terdapat empat orang yang namanya disebut itu, sehingga menimbulkan sedikit gaduh. Gadis berbaju putih itu tiba membereskan rambutnya yang awutan dan berkata, Kau siapa? Aku Tau Tionggo, menjawab Tau Tionggo setelah ragu sejenak. Para tetamu yang ada di situ, sebagian besar sudah pernah mendengar nama yang sudah lama kesohor itu, sehingga semau matu ditujukan kepadanya. Bagus! Namamu sudah tercatat dalam daftar kematian, kematianmu sudah tidak lama lagi, berkata gadis berbaju putih itu. Tau Tionggo tercengang. Apa? Aku katakan tidak lama lagi kau akan mati. Tau Tionggo mengeluarkan sehelai sapu tangan, dipesutkan ke mukanya, sehingga pulih kembali dengan wajah aslinya. Nona Pan, lihatlah liat tegas wajah asliku, jangan sampai kesalahan. Jangan khawatir. Kemana saja kau hendak lari, juga tidak akan lolos dalam batas waktu dua hari. Tiap Moktaisu berkata, suami istri Lui Beng Wan dan Im Yang Siang Ciok, apakah semua nona sudah binasakan? Gadis itu tiba mendongakan kepala mengawasi atap rumah, lalu berkata dengan suaranya ring, catat namanya Taibbok dan Ki Boktaisu. Mencatat nama lolap berdua, apa gunanya bertaria Ki Boktaisu sambil tertawa. Kalau nama kalian sudah dicatat, itu berarti bahwa kalian hanya masih bisa hidup 10 hari saja. Benarkah ada kejadian serupa itu bertanya dua jago pedang dari Cheng Xiapei sambil tertawa besar. Jikalau kalian berdua tidak percaya boleh coba saja. Ia berhenti sejenak, catat namanya dua jago pedang dari Cheng Xiapei. Semua tamu yang berada di situ, lebih dulu sudah dikejutkan oleh sikap dan gerak-gerik yang aneh gadis itu, tetapi sebentar kemudian mereka merasa bahwa apa yang diucapkan oleh gadis itu sesungguhnya sangat menggelikan, sehingga pada tertawa. Hanya Tiat Bok dan Ki Boktaisu serta Tau Tian Gow yang memandang urusan itu sangat serius, mereka agaknya mengerti bahwa ucapan gadis itu bukanlah perkataan sembarangan. Tiat Boktaisu lalu berkata sambil merangkapkan kedua tangannya, On Mi Tuhut, sekalipun Nona sudah menetapkan waktu 10 hari bagi lolap, tetapi lolap sekalian sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, masih ingin mendapat sedikit tambahan pengertian, untuk mendengarkannya penuturan Nona tentang kejadian sangat misteri dalam rimba persilatan ini. Barang siapa yang mendengarkan peristiwa ini, barangkali tidak akan bisa hidup lagi, apabila takut mati, sekarang masih keburu untuk menyingkir, siapa yang tidak takut mati semua boleh tinggal di sini. Terjadi sedikit kegoncangan di antara para tamu itu, tidak lama kemudian sudah ada 7 atau 8 orang yang meninggalkan ruangan tersebut, Apakah masih ada lagi yang ingin meninggalkan tempat ini? Jikalau sekarang tidak pergi nanti sudah tidak keburu lagi, bertanya gadis berbaju putih itu. Kali ini tidak ada reaksi apa dari para tamu juga tidak ada orang yang meninggalkan tempat duduknya. Tiap bokta isu lalu berkata sambil menghela nafas, dengan nyawa untuk mempertaruhkan ingin mendengar suatu rahasia rimba persilatan, sesungguhnya sangat tidak berharga, cuan apabila tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini, sebetulnya tidak perlu menempuh bahaya. Sebagai seorang yang sudah terkenal namanya serta dijunjung tinggi oleh orang rimba persilatan, tidaklah heran ucapan itu mendapat perhatian orang banyak, benar saja kembali ada 10 orang lagi yang berdiri dari tempat duduknya dan berlalu meninggalkan tempat tersebut. Tiap bokta isu mengawasi para tetamu yang masih ada di situ, dengan sungguh berkata pula, sahabat yang masih ada di sini mungkin tidak percaya segala urusan gaib yang tidak masuk di akal, mungkin juga menganggap bahwa perkataan nonapan ini tidak masuk di akal, tetapi menurut pandangan lolap, ucapan nona itu bukanlah sebagai gertakan sambal belaka, sekarang ini waktunya tidak banyak lagi, apabila tuan suka undurkan diri sebaiknya keluar saja. Setelah mendengar perkataan itu, kembali ada 10 orang lebih yang meninggalkan tempat duduk masing-masing. Waktu itu dalam ruangan yang luas itu, hanya tinggal 2 atau 30 orang yang tidak mau berlalu, tiap bokta isu yang menyaksikan keadaan demikian, lalu berkata kepada gadis berbaju putih itu, harap nona menasehati lagi mereka, berlakulah sedikit penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Gadis itu agaknya terpengaruh pikirannya oleh perkataan tiap bokta isu, benar saja ia segera berkata kepada semua para tetamu, tentang kematian ayah bukan berarti suatu kejadian besar, sebabnya kematian ayah menggemparkan dunia kang-ou, tidak lain karena dahulu ayah pernah. Menolong jiwa beberapa tokoh kuat dalam rimba persilatan daerah Tionggoan, di samping itu juga ada hubungan baik dengan partai besar golongan kebenaran seperti Sia Olimpei, Cheng Siapei dan lainnya, maka kematian ayah ini telah menarik banyak perhatian orang kuat, sehingga pada memerlukan datang kemari. Tiba-tiba ia berhenti matanya menyapu ke arah para tetamunya sejenak, lalu melanjutkan ucapannya, dan sekarang, aku minta tuan sekalian, siapa yang ingin pergi supaya lekas pergi, siapa yang tinggal di sini dan mendengar penuturanku nanti, jangan harap bisa terlolos dari batas waktu 10 hari, maka inilah saatnya yang terakhir bagi tuan-tuan sekalian. Kami takut apa? Seorang hanya mempunyai satu nyawa, sekalipun kau telah mencatat 10 hari, juga cuma mati satu kali. Di antara para tetamu itu, ada empat orang yang berdiri, tetapi setelah mengawasi tetamu lainnya sebentar, mereka duduk lagi di tempat masing-masing. Gadis berbaju putih itu berkata kepada Tiat Moktaisu, orang-orang ini semua masih tidak mau sadar akan bahaya atas dirinya, aku juga tidak berdaya. Tiat Moktaisu mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan suara nyaring, di antara tuan-tuan, apabila tidak ingin terlibat dalam urusan ini sebaiknya meninggalkan tempat ini, sebab pada saat dan tempat seperti ini bukanlah waktunya untuk berlaku gagah atau menuruti emosi, apa perlunya harus mencari perkara. Para tamu itu agaknya sangat perhatikan ucapan orang beribadah tinggi itu, tetapi tiada seorang pun yang meninggalkan tempat itu. Gadis itu setelah mendapat kesempatan mengasuh, semangatnya nampak bangun lagi, wajahnya juga sudah nampak merah, ia tertawa terkekeh-kekeh sejenak lalu berkata, kalau begitu aku tidak dapat disesalkan, dengan penuh kasih sayang Toa Haos yang ingin menasehatkan mereka, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang kepala batu yang tidak dapat diinsafkan. Sejenak ia berhenti, lalu berpaling dan berkata kepada Pan Cheng Liang, Koko, catat nama mereka. Pan Cheng Liang perlahan bangkit, setelah mengawasi semua tetamunya sejenak lalu berkata, Chuan Chuan tetap tidak mau pergi, kita juga tidak berdaya, ia menghela nafas perlahan, tangannya lalu mengeprak meja sambil berkata, ambilkan buku daftar kematian. Dari luar ruangan terdengar suara wanita yang menyahut, tidak berapa lama dua gadis berbaju hijau berjalan memasuki ruangan tersebut, memberi buku dan alat tulis kepada Pan Cheng Liang. Gadis berbaju putih itu lalu berkata kepada para tetamunya, Chuan Chuan berani diam di sini, tentunya merupakan orang-orang gagah yang tidak takut mati. Maka apabila Chuan tidak ingin mengulur waktu, dipersilahkan menulis nama Chuan-Cuan di dalam buku ini. Para tetamu itu mengawasi keadaan sekelilingnya, mereka saling berpandangan, tetapi tiada orang yang mau mencatat namanya di atas buku itu. Gadis berbaju putih itu berkata kepada Tiatbok Taishu, Bukankah Taishu ingin lekas-lekas mengetahui sebab-sebab kematian ayah? Benar, menjawab Tiatbok Taishu. Orang-orang yang berada dalam ruangan ini jika masih ada satu saja yang tidak mau mencatat namanya, aku tidak suka kata, sebaiknya Taishu yang memimpin mereka, supaya urusan jangan sampai terlarut-larut. Tadi bukankah Nona sudah mencatat nama lolap apakah Taishu takut mati? Bab 27 Tiatbok Taishu berkata, kalau lolap takut mati, tidak nanti datang kemari. Dengan tindakan lebar ia berjalan menuju ke meja tempat pendaftaran. Ki Buk Taishu perlahan bangkit dari tempat duduknya, ia mengikuti di belakang Tiatbok Taishu berjalan menuju ke meja pendaftaran. Tiatbok Taishu setelah menuliskan namanya di atas buku pendaharan lalu berkata dan berpaling kepada Ki Buk Taishu, Sute, kau juga harus menulis namamu. Ki Buk Taishu bersenyum lalu menuliskan namanya di dalam buku itu. Gadis itu mengawasi dua paderi itu, kemudian berkata, bagus, kalian berdua benar tidak takut mati. Lolap ada seorang yang sudah berwasia lanjut kalau sekarang harus mati juga tidak penasaran, berkata Tiatbok Taishu yang kemudian balik lagi ke tempat duduknya. Perbuatan dua paderi Sia Olimsia itu, agaknya, menambah keberanian semua tetamu yang masih ada di situ, mereka pada berdiri dan berjalan ke meja pendaftaran untuk menuliskan namanya. Gadis berbaju putih itu tiba berdiri dan berkata, Chuan Ji kalau hendak menulis namanya harus menulis terus terang dengan nama aslinya, apabila merubah nama atau ingin membuat celaka orang lain, perbuatan itu bukan saja tidak akan dapat menolong diri sendiri sebaliknya malah akan membuat celaka keluarga kalian sampai tiga turunan. Pada saat itu seorang berbaju panjang warna hitam sedang mengangkat alat tulis hendak menuliskan namanya ketika mendengar ucapan gadis itu segera berkata sambil tertawa dingin, sejak dahulu sehingga sekarang, di dalam kalangan Kang Ong juga pernah timbul orang kejam yang sepak terjangnya sangat ganas dan telengas, tetapi juga tidak ada orang yang menunjukkan sikapannya seperti Nomapan. Ia tertawa terbahak, sebentar kemudian berkata pula, Untung aku hanya seorang diri saja, sudah tiada mempunyai ayah bunda, juga tidak mempunyai istri dan anak, sekalipun benar akan mencelakakan sampai tiga turunan, bagiku juga tidak berarti apa. Aku hanya memperingatkan kepada kalian saja, percaya atau tidak terserah kepadamu. Orang berbaju hitam itu tidak menjawab lagi, setelah mencatat namanya lalu mengundurkan diri. Semua orang sudah mendaftarkan namanya secara bergiliran, hanya Wan Hao setelah pergi ke meja pendaftaran hanya Mi lihat sebentar, lalu balik lagi ke tempat duduknya. Kiranya selama itu ia belum pernah menulis dengan menggunakan alat tulis sehingga ia tidak tahu bagaimana ia harus menulis namanya. Gadis itu menatap wajah Wan Hao lalu bertanya, mengapa kau tidak menulis namamu? Aku tidak bisa menulis, jawab Wan Hao sambil menggelengkan kepala. Gadis itu mengerutkan alisnya dan berkata, semua orang yang ada di sini, sudah menulis namanya sendiri, kau tidak. Payas menulis, bagaimana kau boleh turut mendengarkan? Baiklah kau keluar saja. Wan Hao yang hatinya masih putih bersih, ketika mendengar perkataan itu diam juga membenarkan ucapan gadis itu, maka lalu berkata sambil menghela nafas, perkataan Nona memang benar, baiklah aku berdiri di luar ruangan ini saja, untuk menunggu setelah kau habis menuturkan aku nanti masuk lagi. Ia mengira bahwa tindakannya itu dapat dibenarkan, maka setelah berkata demikian lantas berlalu. Toh Tian Gou sebetulnya ingin menegah, tetapi kemudian berpikir, sekalipun orang yang namanya sudah dicatat dalam buku kematian, Toh belum tentu mati, tetapi sedikit banyak menimbulkan perasaan tidak enak di dalam hati, maka biarlah Wan Hao menyingkir keluar. Tiat Bok Tai Su setelah Wan Hao berlalu, lalu berkata, sekarang orang yang berada dalam ruangan ini, namanya sudah terdaftar semua ini berarti mereka sudah rela mempertaruhkan nyawanya, hanya ingin mendengar penuturan Nona, supaya dapat penjelasan sebab-musabab kematian Pan Longhiong, meskipun Lolap sekarang sudah berusia 80 tahun lebih, tetapi dalam urusan seperti ini, merupakan suatu kejadian yang baru pertama kali ini Lolap mendengarnya, bahkan Lolap diberi kehormatan untuk memimpin orang yang ada di sini yang bersedia menghadap kepada Raja Akhirat, Nona agaknya tidak ada suatu alasan hendak mengulur waktu. Gadis itu perlahan duduk di tempatnya kembali, kemudian berkata kepada kakaknya, Koko, tutup semua pintu ruangan ini. Pan Chengli yang menurut, menutup semua pintu. Gadis itu berdiri lagi seraya berkata, Aku hendak padamkan api lilin. Setelah itu dua batang lilin yang menyala itu apinya padam, sehingga keadaan dalam ruangan itu menjadi gelap. Tiat Bokta Isu lalu berkata, Apabila Nona ingin menggunakan pesawat rahasia dalam ruangan ini hendak kabur secara diam, janganlah sesalkan kepada Lolap sekalian yang terpaksa akan bertindak kasar. Toa Ho Siang, kau jangan khawatir, Apabila aku ingin lari, tidak nanti aku berani datang kemari, menjawab gadis berbaju putih itu. Sementara itu tiba-tiba terdengar suara koan Samsung yang berkata, Kau boleh tidak usah lari, tetapi kita tidak boleh tidak berjaga-jaga. Pada saat itu terdengar suara tindakan kaki orang dan gerakan digesarnya kursi, agaknya para tamu itu semua menganggap betul ucapan koan Samsung tadi benar sehingga masing pada bergerak meninggalkan tempat duduk kuya untuk mengurung gadis itu di tengah mereka. Keadaan dalam ruangan itu meskipun gelap gulita, tetapi orang-orang yang berada di situ, semua merupakan tokoh kenamaan di dalam rimba persilatan, walaupun belum tentu setiap orang berkepandayan sangat tinggi, tetapi semuanya merupakan orang-orang Kang Ongkawakan, sehingga semua dapat mengerti apa yang dimaksudkan dalam ucapan koan Samsung tadi. Gadis berbaju putih itu lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, kalian lekas berdiri di tempat masing. Gadis itu setelah berpikir agak lama, barulah berkata tentang kematian ayah, hanya merupakan suatu akal untuk memancing musuh-musuhnya, supaya tuon-tuon datang untuk mengantar nyawa. Penuturan yang sangat singkat itu, segera menimbulkan kegoncangan di antara para tamu itu, suara ejekan dan makian, terdengar sangat riuh. Gadis itu berkata pula dengan suaranya ring, barang siapa yang sudah mendaftarkan namanya di dalam buku kematian, mulai saat ini paling lama masih bisa hidup 10 hari lagi, tidak peduli betapa tinggi kepandainya, betapa kuat penjagaannya, semua tidak akan dapat menghindarkan diri dari batas waktu yang sudah ditetapkan itu, tetapi tuon semua sudah rela atas kematian ini, sehingga tidak dapat menyesalkan aku. Tiat Bok Taisu berkata dengan ada suara dingin, tentang ini kita sudah dengar terlalu banyak, Nona tidak perlu bicarakan lagi, sebaiknya kau lekas dengan penuturanmu yang sebenarnya. Di dalam keadaan gelap itu semua orang tidak dapat melihat bagaimana perubahan wajah gadis itu, mereka hanya mendengar suara tertawanya yang sangat dingin menggemat di telinga. Toa Hang Sian, demikian melit kau menanyakan sebabmu sebab kematian ayah, apakah kau bermaksud hendak mencari pembunuhnya? Pertanyaan itu dengan sendirinya sebagai pengakuan bahwa kematian ayah gadis itu bukanlah karena penyakit, tetapi mati terbunuh, meskipun semua tetamu itu lebih dahulu sudah merasa curiga, tetapi jawaban itu toh masih menimbulkan sedikit kericuhan, sehingga di mana terdengar suara lahan nafas. Tiat Bok Tai Su berkata pula, tentang kematian Pan Long Hyong, di bawah rencana akal busuk-musuhnya, dalam surat yang diberikan kepada kepala kubil kita, Samar sudah diketahui, apa yang lolap tak mengerti ialah siapa orangnya yang mencelakakan diri orang tua yang baik itu? Bahkan, hanya dia seorang diri saja yang diambil jiwanya, orang itu boleh dikatakan adalah seorang yang cukup berjiwa besar, karena cuma mencari pembalasan terhadap diri Pan Long Hyong seorang saja, tidak akan miremit orang yang tidak berdosa. Hmm, maksud ucapan Lo Chiampue ini, apakah mencurigakan Bo Ampue yang berbuat? Bagaimana lolap berani mempunyai pikiran demikian, tetapi kematian ayahmu itu sangat aneh, apalagi semua kejadian tidak mungkin secara begitu kebetulan, sehingga mau tidak mau menimbulkan kecurigaan lolap. Kau bercuriga apa, dan bagaimana kau hendak berbuat? Tiap Bokta Isu seorang beribadah tinggi, setelah berpikir sejenak, pikirannya segera tenang kembali. Lolap sekalian sudi mendaftar nama dalam buku kematian, maksudnya ialah ingin mendengar nona punya keterangan tentang kematian ayah nona, sebelum urusan menjadi jelas, lolap tidak suka menduga sembarangan, karena tadi nona sudah menerima baik permintaan lolap. Dengan sendirinya lolap sekalian kini ingin mendengarkan keterangan nona. Gadis itu agaknya sengaja hendak membuat marah Tiap Bokta Isu, katanya dengan nada suara dingin, Aku tidak bersedia mengatakan, apakah yang kau masih bisa berbuat? Tiap Bokta Isu diam tidak menjawab. Hening beberapa lama, tiba dari jauh terdengar suara tambur dan genderang membising di telinga semua orang. Karena suara itu bukan seperti suara tambur dan genderang yang biasa, tetapi dapat menimbulkan perasaan ngeri kepada orang yang mendengarkan. Koan Seng Seng segera berkata, Eh, suara apakah itu? Dahulu aku rasanya seperti pernah dengar. Gadis itu tiba berkata, itu adalah suara tambur dan genderang sebagai tanda hendak mencabut nyawa. Tidak peduli mencabut nyawa atau bukan, harap nona lekas terangkan sebabmu sebab kematian ayahmu, jangan coba mengulur waktu lagi. Berkata Koan Seng senggusar, Jikalau aku tidak mau bicara kau mau apa, apakah kau kira aku tidak dapat turun tangan satu kali untuk member pelajaran kepadamu? Coba saja. Koan Seng seng, memperdengarkan suara bentakan keras, lalu melancarkan serangannya. Karena ia mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna, maka serangan itu sangat hebat. Gadis itu menggerakkan tangannya, dalam keadaan gelap gulita itu, tiba-tiba berkelebat sinar terang. Setelah itu, lalu terdengar suara tertawa dingin, kemudian disusul dengan hembusan angin yang menyambut serangan Koan Seng seng tadi. Koan Seng seng telah merasakan bahwa serangan gadis itu ternyata mengandung kekuatan yang sangat hebat, dalam terkejutnya ia mundur satu langkah. Tiat Mokta Isu lalu berseru, Koan Siku, Nonapan, harap segera hentikan tindakan kalian. Gadis berbaju putih itu tidak menggerakkan pedang pendek di tangannya lagi, setindak mengadu kekuatan tenaga tangan sebentar, lalu menghentikan serangannya. Para tamu yang sudah sekian lamanya berada dalam kegelapan, matanya sudah biasa lagi dalam gelap, sehingga dapat mengawasi keadaan dalam ruangan itu, orang yang bergerak menyambut serangan Koan Seng seng tadi, ternyata adalah pemuda yang mengikuti gadis itu dan yang selama itu tidak pernah mengeluarkan perkataan. Semua tamu tidak kenal orang itu, hanya Tau Tian Gou yang tahu bahwa itu adalah siang Koan Kie, ketika menyaksikan kekuatan hebat pemuda itu yang ternyata dapat mengimbangi kekuatan tenaga dalam Koan Seng seng, dia merasa terkejut dan girang. Dalam hatinya berpikir, sepasang mataku ternyata masih belum lamur, pemuda itu mempunyai kepandaian dan kekuatan yang disembunyikan, tetapi dengan perbuatannya yang membantu gadis itu, nampaknya bukan sengaja atau pura membantu kepadanya. Pada saat itu terdengar suaranya Tiat Bok Taisu, Nona Pantadi sudah berjanji setelah kita orang menulis nama masing di dalam buku kematian, Nona lalu hendak menerangkan kematian ayahmu, kita sudah menurut apakah sekarang Nona hendak melanggar janjimu sendiri? Dengan mendadak paderi itu menggerakkan badannya, secepat kilat sudah berada di depan meja, tangannya menyambar buku kematian. Perbuatan Tiat Bok Taisu itu, sesungguhnya di luar dugaan gadis berbaju putih itu, apalagi tindakannya itu cepat luar biasa. Gadis itu agaknya khawatir Tiat Bok Taisu akan merobek buku kematian, maka buru-buru berkata, Losian Su harap jangan merusakkan buku itu. Tergerak hati Tiat Bok Taisu, sambil memegang buku itu ia berkata, jikalau Nona pan tidak mau memenuhi janjimu sendiri, Lola akan rusak buku ini lebih dulu, supaya kita semua tidak akan mati konyol. Gadis itu lambat menghampirinya seraya berkata, kau kembalikan dulu buku itu, aku nanti akan menerangkan. Koan Sam Seng segera berkata, Taisu jangan kembalikan kepadanya, perempuan itu tidak boleh dipercaya perkataannya. Tiat Bok Taisu berkata sambil tertawa, kita sudah menurut menuliskan nama di dalam buku kematian, tetapi Nona masih sengaja hendak mengulur waktu, dan tidak mau bicara terus terang, sekarang bagaimana kau suruh Lola percaya ucapanmu lagi? Kalau begitu kau mau apa bertanya gadis berbaju putih itu? Setelah nanti kau terangkan, Lolap nanti akan kembalikan buku ini. Kau tidak percaya kepadaku, bagaimana aku boleh percaya kepadamu? Lolap adalah seorang beribadat, bagaimana kau boleh bandingkan seperti orang yang bermentalitet seperti kau? Tiba terdengar tiga suara tambur dan genderang yang aneh itu tadi, suara itu kini kedengarannya semakin nyaring agaknya tidak jauh dari luarangan itu. Du jago pedang dari Ceng Xiapei tiba berjalan dan membuka pintu yang tertutup rapat itu kemudian melongo keluar. Ko An Sam Seng sudah tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, ia menghampiri Tiat Bok Taisu dan berkata dengan suara perlahan, budak perempuan ini banyak akal bangsatnya, ia sengaja mengulur waktu barang kali ada mengandung lain maksud, kita jangan sampai dibodohi. Bagaimana maksud Ko An Siju bertanya Kibok Taisu? Menurut pikiranku, kita sebaiknya ringkus dulu budak. Perempuan ini lalu membawanya ke kuil Xiaolim Sijie, atau dibawah ke golongan pengemis kita, kemudian kita tanya. Dengan demikian tidak usah takut ia tidak akan berkata terus terang. Perempuan ini nampaknya sangat kuat, berkata Tiat Bok Taisu, tiba suaranya dirubah demikian perlahan, maka semua orang yang ada di situ kecuali Ko An Sam Seng tiada seorang lagi yang mendengar apa yang dikatakan olehnya. Kiranya Tiat Bok Taisu mendadak dapat merasakan suasana pada saat itu, bukanlah pada tempatnya untuk menyatakan terus terang apa yang terpikir dalam hatinya, maka perkataan selanjutnya diucapkannya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga kepada orang yang diajak bicara, demikianlah katanya itu. Apabila kita ingin mencari keterangan sedalam-dalamnya, harus menggunakan kesabaran, karena kematian Pan Longhiong ini agaknya mempunyai sangkut paut yang sangat luas, gadis itu agaknya juga bukan orang terpenting dalam peristiwa ini. Menurut apa yang Lolap tahu dalam urusan ini barangkali menyangkut seluruh rimba persilatan, golonganmu dari kaum pengemis selalu melakukan perbuatan baik dalam kalangan Kang O, sehingga nama golongan pengemis ditakuti oleh segala manusia rendah. Lolap meskipun tidak ada jodoh bertemu muka dengan Pang Cumu, tetapi sudah lama mendengar namanya, harap Ko An Siku mengingat kepentingan seluruh rimba persilatan. Jangan bersabarlah, Lolap akan bersedia sekuat tenaga untuk membantu Ko An Siku. Berbicara sampai di situ, tiba mendengar suara bentakan perlahan yang keluar dari mulut dua jago Cheng Siap Hei, apa? Keduanya lompat melesat keluar dan sebentar kemudian sudah menghilang. Ko An Sam Seng berkata dengan suara perlahan, terima kasih atas petunjuk Taisu. Malam ini mungkin akan terjadi hal di luar dugaan kita, berkata Tiat Mok Taisu sambil tersenyum. Pada saat itu di atas genting terdengar suara bentakan keras, kemudian disusul oleh suara siulan panjang yang menggema beberapa lama di malam yang sunyi itu. Semua orang dalam ruangan itu berdiri sambil menahan nafas, mereka tidak bertindak apa oleh suara bentakan di luar rumah itu. Karena nama besar kedua jago dari Cheng Siap Hei itu, sudah lama kesohor di kalangan Kang O, dan semua orang yang berada di situ, semuanya adalah orang Kang O angkatan lama, meskipun jumlahnya orang yang kenal dengan kedua tokoh itu tidak banyak, tetapi nama mereka sudah lama didengar, dengan kepandaian dua orang itu, sekalipun menjumpai musuh tangguh, juga tidak sampai mendapat bahaya, maka tiada seorang pun yang pergi keluar. Gadis berbaju putih itu agaknya juga hendak menantikan terjadinya perubahan, perhatiannya dipusatkan ke kejadian di luar ruangan itu. Setelah semua suara di luar sirap, suara tambur dan genderang misterius itu, juga berhenti secara mendadak, sehingga pada saat itu suasana menjadi sunyi, tidak terdengar suara apa-apa. Keadaan sunyi itu berlangsung cukup lama, sehingga semua orang dalam ruangan itu mulai tidak sabar lagi, Tong Tian Gou satu-satunya orang yang rupanya mengenali suara siulan panjang itu tadi, suara itu adalah suara wanhao, oleh karena ia khawatirkan keselamatan pemuda itu, maka ia segera mengusulkan, mari kita keluar melihat. Tanpa menunggu jawaban yang lainnya ia sudah berjalan keluar lebih dulu dengan tindakan lebar. Tiat Bok Taisu juga merasa khawatir akan keselamatan dua jago pedang dari Cheng Xiapei. Ia berkata kepada Ki Bok Taisu dengan perlahan, Sutee coba keluar sebentar, apabila menjumpai kejadian aneh, jangan bertindak sendiri harap Sutee segera panggil suhengmu ini. Ki Bok Taisu menganggukan kepala, kemudian berjalan keluar. Pada saat itu, Tong Tian Gou sudah berada di pintu ruangan, hampir serentak keduanya meninggalkan ruangan tersebut. Di luar keadaan sunyi senyap, tiada tampak bayangan seorang pun juga. Taisu tolong selidiki keadaan dalam pekarangan itu, aku hendak mengadakan pemeriksaan di atas genteng, berkata Tong Tian Gou daagan suara perlahan. Tong Tian Gou silahkan, menjawab Ki Bok Taisu, yang segera lompat melesat ke dalam pekarangan. Setelah Ki Bok Taisu berlalu, Tong Tian Gou juga melompat naik ke atas genteng. Ia memasang metu mengawasi keadaan di sekitarnya, tetapi tidak menemukan bayangan Wan Hao dan dua jago pedang dari Cheng Xiapei, hingga dia merasa terkejut. Pikirnya, dengan kepandaian tiga orang itu, tidak peduli menjumpai musuh yang bagaimana tangguh, setidaknya juga masih sanggup bertahan sampai sepuluh jurus, mengapa terdengar suara bentakan dan siulan, tetapi tidak keliltatan bayangannya. Andai kata terpancing oleh akal musuh, Wan Hao yang masih belum mempunyai pengalaman mungkin terjadi, akan tetapi dua jago pedang Cheng Xiapei yang sudah berpengalaman, mana mungkin dapat dipancing. Semakin dipikir, otaknya semakin buntu, ia semakin merasakan bahwa semua kejadian itu sesungguhnya bukan soal biasa, sehingga dia merasa bergidik. Tiba-tiba di sudut timur utara tertampak berkelebatnya sinar terang, tetapi sebentar sudah lenyap lagi. Tong Tian Gou agaknya menampak di mana adanya sinar terang tadi, adalah dua sosok bayangan orang berkelebat, tetapi karena dilihatnya hanya sepintas lalu saja ia tidak berani menentukan kepastiannya. Ia ingin memanggil, tetapi ia khawatir kesalahan, setelah berpikir sejenak ia lompat melesat ke arah sinar terang tadi. Setelah melalui beberapa genteng rumah, ia tiba di suatu tempat di bawah loteng yang menjulang tinggi. Tempat itu merupakan taman bunga keluarga Pan, meski hanya di bawah penerangan bintang di langit, tetapi semua tanaman dan bunga di taman itu dapat dilihat dengan nyata, dan loteng tinggi itu tadi, justru dibangun di tengah taman bunga itu. Menurut perhitungannya, tempat di mana ada berkelebat sinar terang tadi, tentunya tidak jauh dari tempat itu tetapi setelah ia tiba di tempat tersebut, kecuali angin malam yang meniup tanaman dalam taman itu, tidak terdengar suara apa-apa lagi. Selagi Tau Tian Goh masih memikirkan kejadian itu, tiba mendengar suara benda meluncur, dari atas loteng itu meluncur kain sutra putih sepanjang beberapa tombak. Tau Tian Goh terperanjat, ketika ia mengawasi kain putih itu, ternyata terdapat tulisan yang berbunyi, silahkan Tua naik ke atas loteng untuk beromong-omong. Tau Tian Goh pikirannya bekerja keras sambil mengawasi kain putih itu, ia tidak tahu bagaimana harus bertindak, dia ingin balik ke ruangan untuk memberitahukan kejadian itu kepada yang lain, tetapi ia juga ingin pergi melihat dahulu ke atas loteng itu. Lama ia berpikir, barulah mengambil keputusan ke atas loteng lebih dahulu. Sebagai seorang kengowulung yang sudah banyak pengalaman, ia tidak mau segera memasuki loteng merah itu, lebih dulu ia berada di atas gentingnya untuk memperhatikan keadaan di dalam. Pada saat itu, dari dalam loteng itu terdengar suara orang tertawa dingin, kemudian disusul dengan kata-kata, sudah berani datang seorang diri ke tempat ini, mengapa tidak mau masuk beromong. Ucapan itu agaknya sangat merendah, tetapi nada suaranya amat dingin dan tajam, sehingga orang tidak dapat membedakan suara itu suara orang laki ataukah suara orang perempuan. Aku selamnya tidak kena dipancing oleh akal bulus, kalau kau hendak menipu aku, itu adalah suatu impian belaka, renang jawab Tau Tian Gou. Kalau kau merasa takut, sebaiknya lekas pulang lagi, berkata suara dari dalam loteng. Tidak sedemikian mudah, karena aku sudah datang kemari, biar bagaimana aku ingin tahu sedikit apa-apa baru kembali. Kain putih itu tadi tiba ditarik lagi dengan cepat, dalam waktu sekejap saja sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian terdengar suara orang turun dari tangga, orang yang berada dalam loteng itu agaknya sudah turun ke bawah. Tau Tian Gou lalu berkata dengan suara perlahan, apabila kalian tidak bermaksud memancing aku, harap pasang pelita. Sementara itu, suara tindakan kaki tadi kedengarannya makin jauh, perlahan tidak terdengar lagi. Tau Tian Gou berkata pula, hmm, muslihat semacam ini bagaimana dapat mengelabdobi mataku? Dengan cepat ia membuka satu genteng di atas loteng itu, kemudian melompat ke dalam ruangan loteng. Di luar dugaan ketika genteng itu melayang turun, ternyata tidak terdengar suara apa seolah masuk ke dalam air laut. Tau Tian Gou berkata sambil tertawa terbahak, bagus, kalau kau tidak menyambut genteng yang ku lemparkan tadi, sebentar mungkin aku akan turun untuk melihatnya, tetapi perbuatanmu yang menyambut gentengku itu tadi, bukankah suatu jawaban bahwa kau masih sembunyi di dalam loteng? Ia pikir sebetulnya perkataannya itu pasti dapat memancing orang dalam loteng itu menjawab dirinya, tetapi tiada jawaban sama sekali. Tau Tian Gou kembali mengambil sebuah genteng, disambitkan ke dalam loteng, ternyata tidak terdengar reaksi apa, ia mengambil lagi tiga buah dan disemlitkan dengan serentak. Menurut tafsiannya, betapapun tinggi kepandainya orang dalam loteng itu, tetapi dalam keadaan gelap gulita, mungkin tidak mudah menyambut tiga buah genteng secara serentak. Di luar dugaan, tiga buah genteng itu tidak menimbulkan suata apa. Keadaan itu benar mengherankan Tau Tian Gou, seyogianya ia hendak segera turun setelah genteng itu menimbulkan suara, tetapi sekarang ia mulai timbang lagi. Dengan tenang ia memikirkan kejadian itu, tiba ia merasa bahwa keadaan itu sangat seram, seandainya ada bahaya apa atas dirinya, orang dalam rangan pasti tidak mengetahuinya. Karena berpikiran demikian, ia segera mengerahkan seluruh kekuatan tenak dalamnya, ia telah siap untuk mengeluarkan siulan panjang untuk minta bantuan. Selagi hendak mengeluarkan suara, belakang punggungnya tiba merasa seperti ditepuk orang, telinganya mendengar suara yang amat dingin, jangan bersuara, apabila kau mengadakan perlawanan aku segera memutuskan pembuluh jalan darahmu. Belum sempat Tau Tian Gou menjawab, pergelangan tangan kanannya sudah berada dalam genggaman orang. Sebentar kemudian separuh badannya merasa kesemutan tenaganya lenyap seketika. Tatkala ia berpaling, matanya dapat melihat seorang aneh dengan wajahnya yang tidak menunjukkan sedikit perasaan, berdiri di sampingnya. Orang itu berpakaian berwarna hijau, meskipun panca inderangnya tidak menunjukkan cacat, tetapi seraut wajahnya seperti orang yang sudah mati beberapa bulan, kulit, di wajah itu, bagaikan bangkai manusia yang sudah dingin, baru melihat sepintas lalu saja, perasaan takut sudah timbul dalam hati siapa yang menyaksikannya. Tetapi biar bagaimana Tau Tian Gou adalah yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia Kang Ou, dalam keadaan bagaimanapun juga ia masih bias berlaku tenang, ia segera dapat menduga bahwa orang itu memakai kedok kulit manusia, maka lantas berkata sambil ketawa dingin, kau siapa mengapa tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Dengan memakai kedok kulit manusia apakah kau kira dapat menggertak aku? Orang itu tidak menjawab, dia menambah kekuatannya sehingga sekujur badan Tau Tian Gou gemetar, darahnya dirasakan seperti bergolak, perasaan itu menimbulkan penderitaan hebat. Orang berbaju hijau itu baru membuka suara, ia berkata dengan nada suara yang dingin. Apabila kau tidak ingin menanggung siksaan lebih lama, ikut aku dan jangan banyak bicara. Tau Tian Gou mengerti tiada gunanya ia lawan, karena dengan demikian berarti suatu bahaya bagi jiwanya sendiri, maka terpaksa ia menurut kehendak orang itu. Orang berbaju hijau itu membawanya ke tepi genteng rumah, tiba-tiba menotok dua bagian jalan darahnya, kemudian menendang tubuh Tau Tian Gou, setelah itu ia sendiri juga lompat turun. Meskipun ia belakangan lompat turun tetapi tiba di tanah lebih dulu sedangkan tubuhnya Tau Tian Gou masih berada di tengah udara. Orang berbaju hijau itu dengan tenang menyambut tubuh Tau Tian Gou. Pada saat itu dari gerombolan pohon di dalam taman, segera muncul dua orang berpakaian hitam yang masing membawa pedang di atas punggungnya, setelah berada di hadapan orang berbaju hijau itu satu di antaranya tiba menghunus pedangnya siap menantikan perintah orang berbaju hijau. Orang berbaju hijau itu setelah berpikir sejenak, lalu berkata, jangan bunuh, bebaskan ia pulang. Setelah mengeluarkan perintahnya, orang itu lompat melesat dan sebentar kemudian sudah menghilang, sebelum berlalu, ia membuka totokan jalan darah Tau Tian Gou sehingga Tau Tian Gou sadar kembali, tetapi ketika ia membuka matanya, orang berbaju hijau itu sudah tidak tampak lagi, sedang dua orang berbaju hitam itu berdiri di sampingnya. Satu di antaranya menunjukkan ujung pedangnya di depan dadanya, yang lain mengeluarkan sebungkus obat dan berkata dengan suara perlahan, lekas buka mulutmu, makan obat ini, kau nanti boleh pulang. Tau Tian Gou dalam hati berpikir, obat ini mungkin sama dengan obat yang dimakan oleh Siang Ko An Kie, setelah makan orang akan lupakan dirinya sendiri dan mandah menjadi Buddha untuk selama-lamanya. Ia ingin melawan, tetapi ketika dengan dia mengerahkan tenaganya, segera dapat merasakan bahwa bagian jalan darah dari kedua lengan tangannya sudah tertotok oleh orang berbaju hijau tadi, sehingga tidak dapat digunakan. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, dalam keadaan seperti itu ia tidak mau mengorbankan jiwa dengan cuma, maka ia tidak ingin melawan dan segera membuka mulutnya. Orang berbaju hitam yang membawa obat itu lalu berkata sambil tersenyum, kau ternyata sangat menurut, setelah kau makan obat ini, ada harapan bekerja sama-sama dengan kita. Orang berbaju hitam yang memberikan pedang itu tiba meletakkan pedangnya dan berkata, Saudara, orang ini tidak melawan, maka kau berikan obatnya agar ringan sedikit, agar isi perutnya tidak mendapat luka, di kemudian hari apabila kita bekerja sama, satu sama lain masih perlu saling membantu. Orang yang membawa obat itu mengurangi dua butir obat yang diberikan kepada Tau Tian Gou, kemudian berkata dengan suara perlahan, apabila kau makan semuanya, sedikitnya dalam tiga hari tiga malam kau tidak sadar, dan tidak akan minum, aku kurangi dua butir, barangkali kau tidak akan mabuk. Tau Tian Gou sangat heran, bagaimana mereka bisa tahu di kemudian hari akan tinggal bersama dengannya. Orang berbaju hitam yang mengi membawa pedang itu, agaknya dapat menyaksikan sikap Tau Tian Gou yang merasa terheran itu, lalu berkata sambil tertawa, kita semua adalah dua di antara dua belas orang pengawal Cheng Chu, kemarin satu di antara kita sudah binasa, hari ini Cheng Chu tidak ingin membunuhnya, nampaknya ia sudah memilih kau untuk menggantikan kedudukan kawan kita yang kemarin mati itu. Tau Tian Gou terperanjat, tetapi sikapnya menunjukkan tenang saja, ia bahkan berkata sambil tertawa, Cheng Chu hanya baru pertama kali ini berjumpa denganku, mengapa demikian percaya kepada diriku dan memihaku sebagai pengawalnya? Apakah tidak takut aku timbul pikiran jahat? Dua orang berbaju hitam itu pada tertawa lalu berkata, tentang ini kau jangan khawatir. Makanlah obat itu, nanti kita bicara lagi. Meskipun Tau Tian Gou tahu bahwa kucinya berada di obat itu, tetapi ia toh tidak boleh tidak makan. Setelah obat itu berada di dalam mulutnya, ia segera tutup rapat mulutnya dan meletakkan buktiran obat itu di bawah lidahnya. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, ia pandai berlaku pura sudah menelanya, sikapnya itu agaknya sangat menderita, dua orang berbaju hitam itu terus mengawasi wajahnya, agaknya hendak melihat reaksinya setelah maka obat pel itu. Bab 28. Tau Tian Gou mencuri lihat sikap dua orang itu, namun hatinya merasa cemas, pikirnya, setelah makan obat. Ini pasti timbul reaksi, apabila aku berlaku salah, barangkali dapat diketahui oleh mereka. Selagi berada dalam kesulitan, satu di antara mereka berdua berkata, Saudara, kau lihat orang ini setelah makan obat, masih sanggup bertahan begitu tidak pingsan. Satunya lagi menjawab, ia sedang mengerahkan kekuatan tenaga dalam untuk melawan, karena dosisnya aku kurangi, bekerja obat barangkali agak lambat. Orang yang bicara lebih dulu itu tadi berkata dengan suara perlahan, Saudara, kau diam mengurangi dosis obat yang harus ia makan, perbuatanmu itu apabila diketahui oleh Cheng Chu, apa jadinya nanti? Orang itu menghela nafas perlahan dan berkata, lihat saja. Apabila sebentar lagi masih tidak ada perubahan apa, terpaksa berikan sebungkus lagi kepadanya. Tau Tian Gou terkejut, pikirnya, apabila ia suruh aku makan obat lagi, dan dapat lihat dalam mulutku belum kutelan, mereka pasti akan memaksa aku menelan atau menggunakan kesempatan selagi aku masih belum mempunyai kekuatan untuk melawan, membinasakan diriku. Tiba ia ingat dirinya orang berbaju hijau itu, wajahnya yang tidak mempunyai perasaan dan kepandainya yang luar biasa, memberi kesan sangat dalam, kesan itu tidak akan dihapuskan untuk selamanya, apabila orang berbaju hijau itu datang lagi, pasti segera dapat lihat bahwa ia berpura, maka harus bertindak sebelum orang itu datang lagi. Orang pertama bicara itu agaknya sudah tidak sabar lagi, ia mendesakawannya supaya memberikan satu bungkusan lagi. Tau Tian Gou sangat gelisah, sehingga dahinya penuh keringat dingin. Dua orang itu yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata sambil tertawa, sudah, dahinya sudah penuh keringat. Satunya lagi berkata, karena dosisnya agak sedikit. Waktu pingsannya barangkali tidak lama, mari kita pindahkan dulu ke gerombolan pohon itu. Tau Tian Gou segera dapat pikiran, ia pura pingsan dan rubuh di tanah. Dua orang berpakaian hitam itu saling berpandangan sambil tertawa, kemudian pondong tubuh Tau Tian Gou ke dalam gerombolan pohon. Tau Tian Gou menggunakan kesempatan sewaktu menjatuhkan diri tadi, dengan cepat mengeluarkan obat dalam mulutnya, lalu disimpan dalam sakunya, setelah itu diam memperhatikan bagaimana sikap dua orang itu terhadap dirinya. Kedua orang berpakaian hitam itu setelah meletakkan tubuh di bawah pohon, satu di antaranya lalu berkata, kita tunggu saja sebentar, ia makan obat tidak banyak, kekuatan tenaga dalamnya juga cukup sempurna barangkali lekas sadar. Kepandayan orang ini barangkali tidak di bawah kita, berkata satunya lagi. Pembicaraan dua orang itu semua masuk ke telinga Tau Tian Gou, dalam hatinya berpikir, dalam ruangan tamu itu sekarang entah apa yang terjadi. Mereka berkata aku bisa sadar dengan cepat, sebisanya aku bertindak seperti apa yang mereka kata, mungkin masih bisa menyaksikan apa yang telah terjadi dalam ruangan itu. Ia menunggu sebentar lagi, kemudian membuka matanya perlahan dan bangun duduk di tanah. Dua orang berpakaian hitam itu nampaknya terkejut, matanya memandang wajah Tau Tian Gou. Tau Tian Gou tidak merasa khawatir akan menimbulkan kecurigaan mereka, maka buru menunjukkan sikap seperti orang bingung, dengan terheran mengawasi dua orang itu. Benar saja sikapnya itu tidak menimbulkan curiga mereka, satu di antaranya lalu berkata, Hai, kau bernama siapa? Tau Tian Gou sesaat lamanya tidak tahu bagaimana harus menjawab, setelah berpikir cukup lama baru menjawab, Aku Tau Tian Gou. Kau sekarang merasa bagaimana aku baik-baik saja. Kau anggap bagaimana dengan Cheng Chu kita? Tau Tian Gou sebetulnya hendak memuji Cheng Chu itu, tetapi ia berpikir lagi, orang berbaju hijau itu Cheng Chu merah atau bukan masih belum diketahui, apabila menjawab sembarangan mungkin akan menimbulkan kecurigaan mereka, maka ia pura tidak mengerti, hanya menggelengkan kepala tidak menjawab. Kau sudah makan obat yang dapat membawa kebinasan dirimu, apabila obat itu bekerja kau akan mati dalam keadaan hancur semua badamu. Tau Tian Gou mengawasi orang itu tanpa berkata apa-apa. Orang itu tersenyum dan berkata pula, tetapi, tidak apa, obat itu meskipun sangat berbisa namun bekerjanya sangat lembat, asal selanjutnya kau suka menurut petunjuk Cheng Chu, sebelum waktu bekerja obat tiba, ia akan memberi obat penawar. Tau Tian Gou menganggukan kepala, mulutnya tetap bungkem. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata pula, waktu sampai bekerjanya obat itu kira tiga bulan, apakah kau sekarang sudah merasai bahwa kau sudah dalam keadaan sadar betul-betul? Tau Tian Gou berpikir, apabila aku tidak menjawab lagi, mereka menganggap aku terkena racun terlalu dalam, juga merepotkan diriku, maka ia lalu berkata, pikiranku sudah terang, hanya kepalaku masih pening, perut merasa agak sakit. Apakah ingin muntah? Tau Tian Gou adalah seorang cerdik, melihat sikap orang itu, segera mengetahui bahwa reaksi keterangannya tadi itu rupanya keliru, lalu berkata ia sambil menggelengkan kepala, dua orang berbaju hitam itu seling berpandangan sejenak, satu di antaranya berkata, barangkali karena makannya tidak banyak, hingga rasanya dengan orang lain, tersadarnya juga lebih cepat. Seorang lagi berkata, sesudah kau makan obat yang pertama kali ini, badanmu dan ususmu serta kantong nasi masih belum dapat menyesuaikan diri mengikuti perubahan obat, waktu bekerjanya agak dipersingkat mungkin dalam waktu 10 hari lebih gejalanya, terhitung mulai hari ini, kau masih ada waktu 10 hari untuk hidup. Tau Tian Gou pura-pura terkejut, katanya, aku hanya bisa hidup 10 hari saja, benar, dalam waktu 10 hari racun itu akan bekerja, tetapi belum tahu pasti mati. Aku semakin tidak mengerti. Kau dalam waktu 10 hari ini, apabila mengunjukkan sikap setia kepada Cheng Chu kita dan membuat jasa, sebelum racun bekerja, Cheng Chu Bayes mengiring orang memberi tau obat penawar racun, apabila perbuatanmu menunjukkan sikap berlawanan terhadap Cheng Chu, tidak perlu mengiring orang mencari atau membunuh kau dalam waktu 10 hari itu kau pasti mati. Orang itu tiba memutar ke belakang diri Tau Tian Gou, dengan sendirinya melangkan maju setindak tetapi tidak bergerak lagi. Orang itu tertawa terbahak dan berkata, kau sudah sabar betul. Kemudian dua tangannya bekerja membuka totokan Tau Tian Gou. Tau Tian Gou yang mengerahkan kekuatan tenaganya, mengalirnya darah seperti biasa tetapi ia pura berlaku bingung, matanya mengawasi dua orang itu. Seorang di antara mereka berkata kepadanya, dari mana kau datang, sekarang kau boleh pulang lagi ke sana. Tau Tian Gou tidak menduga demikian mudah ia dibebaskan, dalam hatinya berpikir, mereka telah menganggap aku benar sudah makan obat, hingga membiarkan aku pulang. Nampaknya keyakinan mereka terhadap obat itu sangat kuat. Keadaan dan kejadian malam ini sudah jelas bahwa pemimpin di belakang layar semua kejadian itu adalah orang aneh berbaju hijau itu, nonapan hanya sebagai budak yang dikasihani, asal dapat menunjukkan orang berbaju hijau itu semua rahasia dengan sendirinya akan terbongkar. Karena ia ingin tahu apa yang telah terjadi dalam ruangan tamu itu, maka ia lompat melesat ke atas genteng dan balik ke dalam ruangan. Tidak jauh di depan ruangan itu, dia dapat lihat Wan Hao berdiri di luar ruangan sambil mengawasi bintang di langit. Pintu kamar tertutup rapat, sebentar terdengar suara orang berbicara. Wan Hao yang mempunyai pandangan matu dan pendengaran yang luar biasa, ketika Tau Tian Gou melayang turun dari atas genteng, segera diketahuinya, ia segera menyongsong seraya berkata, di mana Tau Akoku? Ia masih berada dalam ruangan. Wan Hao agaknya masih ingin bertanya lebih banyak, tetapi dalam cemasnya ia tidak tahu bagaimana harus membuka mulut, sehingga cuma bisa garuk-garuk kepala. Tau Tian Gou sebetulnya ingin bertanya ia tadi pergi ke mana, tetapi kemudian berpikir bahwa hal itu akan menghambat waktu, maka ia membatalkan maksudnya dan mendorong pintu masuk ke dalam ruangan. Pintu yang tertutup rapat itu sewaktu didorong olehnya, menimbulkan kegoncangan dalam ruangan. Dari dalam tiba terdengar suara orang menegur, siapa? Pintu mendadak terbuka lebar tiap bokta isu berdiri di hadapannya. Tau Tian Gou memberi homat, lalu masuk ke dalam melalui samping tiap bokta isu dan balik lagi ke tempatnya. Gadis berbaju putih itu mengawasi Tau Tian Gou no sejenak, lalu memanggilnya sambil menggapaikan tangannya. Kemari. Tau Tian Gou terperanjat, pikirnya, barangkali ia sudah menganggap aku sudah makan obat. Ia mengawasi keadaan sekitarnya, ternyata tidak terdapat jago pedang dari Cheng Xiapei. Hingga ia berpikir dua orang itu sudah mendapat bahaya. Tanpa ragu ia segera berjalan menghampiri gadis berbaju putih itu. Gadis berbaju putih itu berkata pula sambil menunjuk siang koan kie. Berdiri di sana bersama ia. Tau Tian Gou lalu berpikir, kalau mau berpura biarlah berpura seterusnya, aku ingin lihat bagaimana sebetulnya. Karena berpikir demikian maka ia lalu berjalan dan berdiri di samping siang koan kie. Gadis berbaju putih itu tertawa terbahak dan berkata, sebentar lagi tuan semua barangkali akan jadi orang seperti mereka. Semua orang yang ada dalam ruangan itu benar dikejutkan oleh perubahan mendadak tentang diri Tau Tian Gou itu, sebagai orang berkepandaian tinggi dan banyak pengalaman seperti Tau Tian Gou, tidaklah mungkin tidak bias berlaku hati, dan Tau masih dapat diperdayai oleh orang, yang mengherankan adalah ia sekarang telah berubah seperti siang koan kie yang mau diperbudak oleh gadis berbaju putih itu. Tiap bok tai su tiba-tiba merasakan bahwa kejadian itu sangat genting, maka ia berkata kepada ki bok tai su dengan suara perlahan, aku hendak pergi melihat, orang itu sebetulnya terpengaruh oleh ilmu apa. Entah ilmu gaib ataukah pengaruhnya obat? Awas jangan sampai terbongkar, berkata ki bok tai su. Tiap bok tai su tidak berkatapat lagi, dengan tindakan lebar berjalan menghampiri Tau Tian Gou. Gadis berbaju putih itu tiba berseru, hajar paderi itu, jangan biarkan ia mendekati. Tau Tian Gou tahu bahwa pada saat itu ia harus berpura menurut segala perintahnya, supaya ia jangan sampai timbul curiga. Maka ia segera angkat tangannya menyerang tiap bok tai su. Tiap bok tai su diam-diam sudah siap siaga, begitu melihat dirinya diserang, segera menyambut serangan tersebut, tetapi ia hanya menggunakan kekuatan lima bagian saja. Di luar dugaan, ketika tangannya beradu dengan Tau Tian Gou, hatinya tergerak seketika, sebagai seorang beribadah tinggi, dalam segala hal selalu memikirkan orang lain sekalipun dunia Kang OU banyak kepalsuan, tetapi ia masih tetap percaya di pihak yang baik, begitu merasa serangan Tau Tian Gou itu tidak mengandung kekuatan tenaga dalam, dengan cepat ia segera menarik kembali kekuatan tenaga dalamnya yang dikerahkan ke dalam tangannya. Karena sudah sempurna kepandainya, ia dapat mengeluarkan atau menarik kembali kekuatan tenaga dalam menurut kehendak hatinya. Namun demikian, Tau Tian Gou masih merasakan hebatnya kekuatan tenaga pada ritua itu, sehingga terpental mundur satu langkah. Gadis berbaju putih itu ketika menyaksikan keadaan demikian, lalu memaki, manusia tidak berguna. Ia segera mengeluarkan sebilah pedang pendek, pedang itu dilemparkan ke arah Siang Khoan Kieh, sungguh heran pemuda itu segera melompat maju menyerang Tiat Bok Taisu. Tiat Bok Taisu kali ini tidak berani menggunakan lima bagian kekuatan tenaganya, dengan ditambah tiga bagian lagi ia menyambut serangan Siang Khoan Kieh. Tetapi serangan Siang Khoan Kieh itu hebat sekali, juga mengandung kekuatan tenaga dalam sangat besar, sehingga Tiat Bok Taisu terpental mundur dua langkah. Siang Khoan Kieh maju mendesak, melancarkan serangannya yang lebih hebat. Tiat Bok Taisu dengan beruntun sampai tiga kali menyambut serangan Siang Khoan Kieh, dalam hati sangat heran, ia hanya merasa serangan pemuda itu sangat hebat, gerakannya mengandung tipu luar biasa anehnya. Padri tua itu kini benar telah menjumpai lawan yang sangat tangguh, ia hendak melakukan serangan pembalasan, tetapi sudah terlambat, serangan Siang Khoan Kieh datang secara bertuji sehingga tidak ada kesempatan lagi baginya untuk balas menyerang. Ruangan itu sangat gelap, serangan dua orang itu juga dilakukan demikian cepat, hingga orang lain tidak dapat melihat bagaimana gerakan mereka, hanya mendengar hawa hembusan angin yang menderu, dapat diduga betapa hebatnya pertempuran itu. Ki Bok Taisu dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran itu, ia dapat melihat serangan dan gerak tipu Siang Khoan Kieh makin lama makin hebat, sedangkan Ki Bok Taisu karena posisinya tidak menguntungkan, hingga nampaknya seperti tidak berdaya tetapi karena kekuatan tenaga dalamnya sangat sempurna, juga sudah memahami banyak ilmu kepandaian simpanan dari kuil Xiaolim Siyeh, meskipun kedudukannya tidak menguntungkan, tetapi masih dapat melayani dengan tenang. Gadis berbaju putih itu meskipun sudah tahu Siang Khoan Kieh berkepandaian sangat tinggi, tetapi ia tidak menduga sanggup melayani pada risia Olim Siyeh yang termasuk orang kuat kelas 1 dalam rimba persilatan, bahkan sejak semula terus berada di atas angin. Ia mulai menaruh perhatian kepada pemuda itu, meski nampaknya mukanya kuning seperti orang sakit, tetapi badannya kekar, meskipun hanya memakai pakaian rombeng. Tetapi masih tidak menutupi perawakannya yang tegap gagah, entah apa sebabnya, seorang yang mempunyai perawakan yang begitu bagus, tetapi mukanya seperti orang sakit, dan yang paling mengherankan adalah warna kulit di badannya jauh berlainan dengan warna kulit di mukanya. Pada mulanya, semua orang tidak dapat melihat dengan tegas gerakan kedua orang itu, namun setiap orang mempunyai kesan bahwa dengan nama dan kedudukan Tiat Bok Taisu di kalangan Kang O, dalam waktu 10 jurus tentu dapat mengalahkan Siang Kuan Kieh, tidak disangka kenyataannya tidaklah demikian, dua orang itu bertempur sudah 30 jurus Siang Kuan Kieh bukan saja tidak menunjukkan tanda akan kalah, bahkan Tiat Bok Taisu, yang semula dicacer terus oleh Siang Kuan Kieh masih belum berhasil memperbaiki kedudukannya. Kejadian di luar perhitungan semua orang, segera menarik perhatian orang banyak, semua metu ditujukan kepada mereka. Tau Tian Gou diam memperhatikan sikap gadis berbaju putih itu, semula nampaknya bermaksud hendak memberbantuan, tetapi kemudian mungkin karena menyaksikan kepandayan dan kekuatan Siang Kuan Kieh ternyata di atas dirinya sendiri, bukan saja sudah membatalkan maksudnya hendak memberi bantuan, bahkan tidak memperhatikan jalannya pertempuran lagi, matanya hanya ditujukan kepada Siang Kuan Kieh, agaknya sudah mencuruge asal usulnya pemuda itu. Sebetulnya, pakaian Siang Kuan Kieh itu memang dapat menimbulkan kecurigaan. Menyaksikan itu semua Tau Tian Gou mendapat kesimpulan bahwa pemuda itu benar telah dipengaruhi oleh kekuatan obat ajaib, karena telah menimbulkan kecurigaan gadis itu, maka ia berusaha hendak melindungi secara diam. Pada saat itu, dua orang yang bertempur itu sudah berlangsung 40 jurus lebih, Tiat Bok Tai Su masih tetap belum berhasil memperbaiki kedudukannya, meskipun ia diam mengagumi kepandaian pemuda itu, tetapi ia merasa apabila ia tidak menggunakan ilmu simpanannya, mungkin tidak dapat memperbaiki kedudukannya sendiri. Dalam suatu pertempuran sengit, diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, tiba mengeluarkan suara bentakan keras, lalu mengeluarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Serangan itu sangat hebat, semua orang yang ada dalam ruangan itu telah dikejutkan oleh getaran dan hembusan angin yang keluar dari serangan itu. Sebaliknya dengan Tau Tian Gou ia sangat khawatirkan keselamatan Siang Kuan Kie, ruangan itu meskipun luas, tetapi karena sekitarnya penuh orang, untuk menyingkir sudah tentu tidak mudah maka diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, apabila Siang Kuan Kie tidak sanggup menyambut serangan tersebut, ia segera turun tangan memberbantuan. Selagi ia sedang mengerahkan kekuatannya, sementara itu Siang Kuan Kie sudah menyambuti serangan Tiat Bok Taisu. Setelah kedua kekuatan saling beradu, Siang Kuan Kie terdorong mundur dua langkah. Tiat Bok Taisu sendiri meskipun masih tetap berdiri di tempatnya, tetapi serangan yang keluar dari tangannya tadi, tiba telah lenyap tanpa bekas. Semua orang yang berada dalam ruangan itu merupakan orang Keng O yang kawakan, tetapi kejadian serupa itu jarang sekali disaksikannya, maka sesaat itu mereka melongong. Tetapi Tiat Bok Taisu dalam hatinya mengerti, Siang Kuan Kie sanggup menyambut serangannya, walaupun ia mundur dua langkah, tetapi ia menggunakan kesempatan itu melenyapkan serangannya sendiri. Ki Bok Taisu yang mengetahui benar kekuatan Suhengnya, serangannya itu cukup untuk menghancurkan batu besar, sekalipun ia sendiri apabila hendak menyambut serangan tersebut juga hendak menggunakan tenaga sepenuhnya. Tetapi pemuda itu ternyata dapat menyambut tanpa mendapat luka apa. Dari sikap Suhengnya, ia sudah melihat bahwa Seng Suheng itu dikejutkan oleh kekuatan Siang Kuan Kie, ia lalu menghampirinya dan bertanya dengan suara perlahan, pemuda itu sudah terluka atau tidak? Tiat Bok Taisu menggelengkan kepala, ia menjawab dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga. Aku telah menjumpai lawan tangguh yang selama hidupku belum pernah kutemukan, apabila ia membalas menyerang, serangan itu pasti hebat sekali. Gadis berbaju putih itu tiba menghampiri Seng Kuan Kie dan bertanya dengan suara perlahan, apakah kau terluka? Seng Kuan Kie tersenyum, lalu menggelengkan kepala tidak menjawab. Perbuatan gadis itu bukannya timbul rasa kasihan terhadap Seng Kuan Kie, melainkan dikagumkan oleh kepandayan dan kekuatan pemuda itu, yang akan merupakan satu tenaga pembantu paling baik baginya. Suasana dalam ruangan itu kembali sunyi senyap, semua orang agaknya dikejutkan oleh pertempuran itu. Pada saat itu dari luar tiba terdengar suara pertanyaan Wan Hau bagaikan geledek, kalian sudah habis bicara atau belum? Aku hendak masuk. Gadis berbaju putih itu menyahut dengan suaranya ring, belum, kau tunggu lagi di luar. Tiap Bok Taiso tiba berkata, Nona tidak perlu menghambat waktu lagi, urusan ayahmu lolap sudah dapat menduga sebagian, akal muslihatmu mungkin sudah habis, kini sudah hampir subuh, kau mau menerangkan atau tidak terserah kepadamu sendiri. Gadis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Aku hendak bertanya tuan lebih dulu, semua orang yang ada dalam ruangan ini harap ditanya kepada hati Nurani sendiri, benarkah kedatangan kalian ini hanya untuk menyatakan berduka cita atas kematian ayah? Semua orang yang ada di situ tertegun mendengar pertanyaan gadis itu. Memang kedatangan mereka itu bukan semet untuk menyatakan berduka cita saja. Gadis itu kembali tertawa, terbahak-bahak dan berkata, Di masa hidupnya, ayah pernah melepas banyak budi terhadap beberapa partai besar golongan kebenaran, kalau tuan menjunjung tiugi orangnya, itu masih merupakan soal kecil, yang penting ialah karena takut ada perbuatan yang tidak baik terhadap payah, sehingga menimbulkan kericuhan dalam golongan partai besar, juga karena takut kepandayan dan kekuatan ayah yang sedemikian tinggi, maka meskipun terhadap kita orang keluarga pan mengandung perasaan tidak senang, tetapi toh tidak berani menyatakan secara terang-terangan. Semua orang agaknya sulit untuk membantah ucapan gadis itu, mereka diam. Gadis itu setelah berpikir sejenak lalu berkata, sebetulnya ayah sangat khawatir bahwa urusan yang lalu akan terbongkar rahasianya, selama beberapa puluh tahun ini selalu merasa tidak senang, di satu pihak ayah dengan tekun melatih kepandaiannya lagi, di lain pihak diam telah mengirim orang untuk mencelakakan semua sabahatnya yang dahuhu telah Mengetahui rahasianya, apabila semua orang yang mengetahui rahasia terbunuh seluruhnya, maka rahasia itu tetap akan menjadi suatu rahasia untuk selamanya, dan dia juga akan menjadi seorang yang dijunjung dan dihormati oleh orang rimba persilatan untuk selamanya. Tiat Boktaisu agaknya ingat sesuatu, lalu bertanya, kalau begitu, apakah dalam pertempuran orang golongan kebenaran dan golongan sesat pada masa yang lalu itu, sengaja ditimbulkan oleh ayahmu? Bukan hanya ditimbulkan secara sengaja, bahkan atas perbuatannya ia seorang diri, yang ingin menarik keuntungan dalam pertempuran itu, kemudian mengangkangi tiga rupa benda pusaka. Tiat Boktaisu diam berpikir, gadis ini telah membongkar rahasia ayahnya sendiri, dalam hal ini mungkin mengandung maksud tertentu, apakah antara ayah dan anak ini telah terjadi bentrokan sendiri? Gadis itu berkata pula, sayang rencana itu bukan hanya kekuatan tenaga IE seorang yang dapat melaksanakan, maka tidak boleh tidak harus mencari tenaga bantuan yang diam membantunya, dalam pertempuran itu orang kedua pihak menderita kerugian hebat, sebetulnya kedua pihak akan hancur, tetapi karena akal muslihatnya itu tiba diketahui oleh orang, dan ayah karena mengingat kepentingan sendiri, maka pada akhirnya ia berpihak kepada golongan kebenaran sehingga orang golongan sesat mengalami kekalahan total. Mengenai kejadian dalam pertempuran besar antara golongan orang kebenaran dan golongan sesat itu, semua tahu bahwa Pan Loeng Hiong pernah membantu pihak Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei, bukan saja menghindarkan kehancuran partai besar pada saat itu, bahkan orang golongan sesat yang ikut dalam pertempuran pada saat itu, hampir binasa seluruhnya, tetapi dengan kera bagaimana Pan? Loya itu telah membantu golongan kebenaran, sedikit sekali orang yang tahu. Tiat Mok Taisum menghela nafas perlahan kemudian berkata, kiranya dalam hal ini terkandung rahasia demikian, apa yang lolat tidak mengerti ialah. Kau maksudkan, dengan care ini aku perlakukan ayahku sendiri, sesungguhnya menimbulkan keheranan orang, bukan? Entah siapa yang berkata dengan suara keras, setiap manusia memang sulit untuk menghindarkan nasib secara itu, Pan Lo Eng Hiong meskipun mendapat penghargaan tinggi dari orang rimba persilatan, tetapi mempunyai anak durhaka seperti kau ini, juga tidak bias berbuat apa. Perkataan itu memang terlalu pedas, sehingga pemuda berkabung itu bercucuran air matanya sedangkan gadis berbaju putih itu nampak melengak, dengan, dengan gerakan lambat ia menghapur air peluh di rahinya, kemudian berkata, ia telah mabuk kedudukan dan harta kekayaan sehingga melupakan kebajikan, dengan diam-diam membinasakan saudara angkatnya sendiri, kemudian telah berusaha membunuh seluruh rumah tangganya, orang semacam ini bagaimana orang bisa menghargainya? Di antara tetamu itu kembali terdengar seorang yang berkata sambil menghela nafas, tetapi biar bagaimana kau adalah anak perempuan Pan Loya. Gadis itu tiba mengangkat lengan bajunya, menutupi mukanya dan berkata, aku bukan anaknya, aku tidak mempunyai ayah begitu tidak berbudi dan kejam serta tidak mempunyai perikemanusiaan. Tiap Boktaisu berkata, mengenai perbuatan ayahmu masa hidupnya, dalam rimba persilatan sudah lama orang menilainya, tidak peduli perbuatannya yang membantu orang golongan kebenaran itu terbit dari kemauannya sendiri. Ataukah hendak menyingkirkan orang yang sebagai musuhnya atau mengandung maksud hendak menarik keuntungan dari dalamnya, tetapi perbuatannya yang membantu orang golongan kebenaran itu, memang benar ada, hanya itu saja, sudah cukup mendapat penghargaan sahabat rimba persilatan. Gadis itu tiba menurunkan tangannya dan berkata dengan suara gusar, kalian orang beribadat selalu mengutamakan sebab dan akibat, orang jahat semacam dia itu, apakah tidak seharusnya mendapat pembalasan? Sebagai anak tidak boleh membicarakan kesalahan ayah, perbuatan Noana ini sudah merupakan perbuatan suatu anak yang tidak berbakti. Gadis itu ditegur demikian rupa, jelas sekali nampak sangat gugup, ia telah kehilangan ketenangannya, sehingga ia membentak dengan suara keras, siapa mengatakan ia ayahku? Pertanyaan itu agaknya merasa ia sudah tidak dapat kendalikan perasaannya sendiri, dalam kesunyian itu ia coba berusaha menenangkan pikirannya. Tiap boktai su tiba maju, dengan sinar metu yang tajam menatap wajah gadis itu kemudian bertanya, apakah ayahmu itu kau binasakan sendiri? Pertanyaan terus terang ini, sesungguhnya mengejutkan semua orang yang ada dalam ruangan itu, hingga semua metu ditujukan kepada gadis itu. Gadis itu ketika ditanya demikian nampaknya terkejut, tetapi sesaat kemudian ia bayis berlaku tenang lagi, lalu menjawab dengan suara sedih, aku mempunyai kepandayan apa, dapat membunuh dia? Siapakah sebetulnya yang membinasakan Pan Lon Hyong? Kau harus memberi keterangan kepada sahabatnya. Orang itu berkepandayan tinggi sekali, berhati kejam bertangan ganas, tindak tanduknya misterius. Apa gunanya aku ceritakan? Dari antara para tamu itu terdengar suara orang berkata, di dalam dunia kengau di mana ada orang kepandayan tinggi yang tidak diketahui namanya, budak busuk kau jangan coba main gila. Aku terangkan kepadamu, kau juga tidak sanggup menghadapinya, berkata gadis itu sambil tertawa. Ada kejadian serupa ini, kalau begitu orang itu pasti orangnya mempunyai tiga kepala dan enam lengan tangan, nona Pan, tidakkah halangan kau ceritakan dulu, supaya lolap mengetahuinya, berkata Tiapok Taisu. Kau dengar juga percuma. Waktu sudah menjelang pagi sebaiknya nona jangan coba mengulur waktu lagi. Baiklah. Aku sekarang sebutkan nama orang itu, ia mempunyai nama julukan Kun Liong Ong, apakah kalian tahu? Kun Liong Ong, apakah orang itu seorang pemimpin atau tokoh baru dalam dunia Kang Ong bertanya Tiapok Taisu. Dugaanmu tidak salah tetapika sudah tidak bisa lari dari cengkramannya lagi. Kalau nona sudah mengetahui bahwa kita sudah tidak mempunyai harapan hidup lagi mengapa tidak mau menerangkan duduknya perkara, mungkin sebelum lolap meninggalkan dunia yang fana ini dapat membantu nona. Gadis itu tiba tertawa terbahak-bahak lalu berkata, apakah kalian masih dapat kesempatan membantu aku? Manusia dalam dunia, sulit untuk menjadi orang yang mahir dalam segala galanya, betapapun tinggi kepandaya nona, juga tidak boleh dikata tidak memerlukan bantuan orang. Pan Loeng Hiong sudah meninggal, meskipun ia tidak binasa di tanganku, tetapi dalam urusan ini aku sudah mengetahui lebih dulu, aku lihat kegelisahannya yang patut dikasihani waktu ia berusaha minta pertolongan dari para sahabat. Dalam hatiku sebetulnya merasa pilu, tetapi karena mengingat keadaanku sendiri, aku tidak dapat bertanya banyak, sekarang kejadian ini sudah menjadi kenyataan, tidak perlu aku bicara terlalu banyak, jikalau tuan-tuan ingin berlalu, juga harap lekas berlalu. Dalam perkataan itu, agaknya mengandung peringatan supaya orang-orang itu lekas menyingkir. Tiapbok Taishu berkata, benar, tentang kematian ayahmu itu memang sudah menjadi kenyataan tetapi lolap masih ada beberapa pertanyaan yang ingin minta keterangan nona. Apakah Taishu tidak merasa bahwa hal itu terlalu menyebalkan? Aku ingin menanyakan yang penting saja, nona boleh menjawab secara ringkas. Baiklah, aku hanya menjawab tiga pertanyaan saja, lebih dari Tiw, maaf aku tidak akan jawab. Ayahmu sebetulnya mati di tangan siapa? Gadis itu nampak berpikir lama, kemudian baru menjawab, ini susah dikata. Yang kemaksudkan ialah orang yang membunuh langsung. Tiada orang yang langsung membunuhnya, ia hanya tidak sanggup menderita godaan dalam hati nuraninya sendiri, hingga binasa dalam keadaan ketakutan. Nona sebetulnya anak perempuan panloya sendiri atau bukan? Gadis itu lama berpikir, tiba ia berkata dengan suara gusar, kau pada ritual ini terlalu cerewet, kau selalu menanyakan urusan pribadi orang, tidak tahu apakah maksudmu. Tiad Boktaisu juga berkata dengan suara bengis, kau dengan care sangat licin telah memancing aku sampai di sini, kemudian coba main gila, suruh orang mendaftar dalam buku kematian segala. Kapan aku memancing kau? Bukankah aku sudah memberitahukan kepada kalian tentang rahasia panloenghiong di masa hidupnya? Kau pandai berputar lidah, kau selalu menuturkan hal yang mendebarkan orang saja, tetapi apabila ditanya hal yang penting, kau selalu mengelakannya dan menjawab sembarangan. Perkataan Tiad Boktaisu itu telah menyadarkan semua orang sehingga semua orang lalu berpikir, ya, sudah sekian lama ia berkata, tetapi siapakah sebetulnya orang yang membunuh panloya dan mengapa ia harus mengadu domba dari golongan kebenaran dan golongan susat serta tiga rupa benda pusaka apakah yang dimaksudkan? Semua ini belum diterangkan. Maka ramailah ucapan yang keluar dari mulut orang itu, benar, benar. Tiad Boktaisu berkata pula dengan sikap keren, kau sudah berjanji mau menjawab tiga pertanyaan lolap, seharusnya kau menjawab dengan benar pertanyaan yang lolap ajukan, mengapa kau coba mengelakan untuk menjawab pertanyaan yang lolap ajukan? Siapakah sebetulnya pembunuh panloenghiong itu? Terima kasih telah menonton!